Taruna pendekar jilid 19. Menanti dia sudah melekatkan telinganya di sisi bibir pemuda itu, N.Y.O. Yan baru mendengar dengan jelas kalau dia minta pil dewa atau Sin Sian Wan. Pil dewa? Apa sih pil dewa itu? Moki Ye Au sudah tak bisa memberi penjelasan lagi, dia cuma bergumam terus tiada hentinya, pil dewa, pil dewa. Hei, apakah penyakit edanmu sedang kambuh? Kemana aku harus mencari pil dewa untukmu? Dengan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya Moki Ye Au kembali berseru, turunkan aku, akan ku cari sendiri. N.Y.O. Yan merasa yakin kalau dia tak akan lolos dari cengkeramannya, maka pemuda tersebut segera diturunkan, dia ingin tahu apa yang hendak dilakukan olehnya. Kalau tidak dilihat mungkin masih agak mendingan, begitu melihat apa yang dilakukan, N.Y.O. Yan merasa geli bercampur mendongkol. Tampak air matu dan ingusnya mengalir keluar bersama-sama, meskipun sudah dilepaskan namun dia bukannya bangkit berdiri, sebaliknya malah bergulingan di atas tanah. Setelah bersusah payah akhirnya dia berhasil juga memasukkan tangannya ke dalam saku. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja dia menjerit melengking, aha, pildewaku telah hilang. Rupanya sewaktu dijinjing oleh N.Y.O. Yan seperti anak ayam tadi, seluruh isi sakunya telah berhamburan ke atas tanah dan tercecer di sepanjang jalan. Dengan kening berkerut N.Y.O. Yan segera menegur, sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa kau tampak lemas dan sedih? Seakan akan teringat akan sesuatu, Moki Y.A.U. meronta bangun lalu berteriak keras, pildewa, dia, dalam sakunya ada. N.Y.O. Siawia, ku mohon kepadamu, suruhlah diami ngeluarkan pildewa itu dan memberikannya kepadaku. Dengan cepat bebong berteriak, N.Y.O. Siawia, kau, kau jangan percaya dengan ocehannya, kau jangan percaya. Pla'ap N.Y.O. Yan menampar wajahnya keras-keras, lalu membentak dengan marah, kalau ku suruh kau bicara kau baru berbicara, sekarang jangan banyak bicara dulur. Dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan memeriksa semua benda yang berada di sini, akhirnya dia menemukan sebuah botol yang berisi penuh dengan pil berwarna putih. Apakah isi botol ini adalah pildewa N.Y.O. Yan segera bertanya. Dengan wajah berseri buru-buru Moki Y.A.U. menyahut benar, benar, cepat berikan kepadaku. Setelah melihat pildewa tersebut, walaupun belum ditelan namun semangatnya tampak jauh lebih segar. Aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan diulu kepadamu, bila kau bersedia menjawab dengan sejujurnya, segera ku berikan pildewa ini kepadamu. Kalau begitu tanyalah dengan cepat, aku sudah tak mampu mempertahankan diri lagi. Kau tahu tentang Pek Teo Usancu tahu. Yang kau maksudkan sebagai tahu itu, pernah bertemu sendiri dengan orangnya. Ataukah mendengar saja dari pembicaraan orang lain? Aku tak pernah bertemu, Im Tiong Siang Set yang menceritakan kepadaku, dari merekalah aku baru tahu tentang Pek Teo Usancu. Apa saja yang dia beritahukan kepadamu? Moki Ye Au tampak amat rikuh dan tersipu-sipu, dia seperti tak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Melihat itu, Nye Oyan segera membentak keras, jika kau enggak menjawab, aku dun tak akan menyerahkan pildewa ini kepadamu. B-A-A, baik, B-A-A, baik, aku akan menjawab, aku akan menjawab, teriak Moki Ye Au keras-keras. Mereka menyuruh aku mengangkat Pek Teo Usancu menjadi majikanku, seperti mereka menuruti perintah Pek Teo Usancu. Nye Oyan merasa makin tercengang lagi setelah mendengar keterangan itu, dia lantas berseru, Bukankah kau belum pernah bertemu dengan Pek Teo Usancu? Hanya berdasarkan pengakuan dari Im Tiong Siang Set saja kau sudah percaya kalau di dunia ini terdapat Pek Teo Usancu dan kau pun bersedia menjadi budaknya. Apakah mereka menggunakan orang-orang dari Bukit Untap Putih untuk mengancam dan mendesakmu? Tidak. Walaupun aku tak becus, nama ayahku cukup menggetarkan dunia persilatan, siapa yang berani menggunakan kekerasan untuk mengancam anggota keluargamu? Walaupun sudah berada dalam cengkeraman Nye Oyan, akan tetapi dia masih mengelah nama keluarganya Mati Matian, meski air matu dan ingus masih meleleh keluar, dia masih juga mengunggul-unggulkan kehebatan keluarganya. Nye Oyan segera bertanya lagi, lantas mengapa kau rela menjadi budak orang? Merah padam wajah Moki Ye Au karena jengah, tapi dia pun tak tahan menghadapi siksaan racun dalam tubuhnya, terpaksa agak tergagap sahurnya, karena pil dewa ini. Asal aku bersedia menuruti perkataan mereka, aku baru memperoleh pil dewa untuk dinikmati. Tak selang beberapa saat kemudian, tampak Moki Ye Au mulai menari-nari, keadaannya tak jauh berbeda dengan orang gila. Terdengar dia tertawa terbahak-bahak berulang kali, kemudian mulai membawakan lagu senandung. Melayang, 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 aku sedang melayang, melayang di tengah mega, Oha Mci Siang Gau, bukakan pintu rembulanmu bawakan lagu yang merdu dan syahdu, di tengah malam nan biru. Nye Au yang tertawa dingin, heeh, heeh, heceh, sekali telan pil dewa hidup gembira seperti dewa, rupanya. Dewa dalam impian di siang hari bolong. Bagus sekali, wahai Bebong, apakah kau pun ingin mencari kesenangan? B.C. Bong tak berani menjawab, dia membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Moki Ye Au sudah menari di hadapannya, selesai tertawa tergelak, disusul kemudian menangis terseduh-seduh, sebentar tertawa lagi lalu menangis, keadaannya tidak jauh berbeda dengan tingkah laku orang gila. Mendadak dia menubruk ke tubuh Bebong, kemudian teriaknya dengan ketakutan, aduh celaka, tolong-tolong, ada siluman berkepala kerbau bermuka kuda datang mengejarku, aduh tolong, ada. Orang memaksaku untuk menemaninya menempuh perjalanan ke akhirat. Beto aku, kau harus menemani aku menuju ke akhirat untuk memberi laporan. Dengan cepat Bebong mengerahkan tenaganya untuk mendorong pemuda itu sehingga terjungkal ke atas tanah. Rupanya N.I.O. yang telah melepaskan Bebong, sebab dia yakin kalau mereka tak bakal bisa lolos dari cengkeramannya, karena itu jalan darah mereka tak ditotok. N.I.O. yang tak ingin menyaksikan terus tingkah laku Mokie Auyang Eden tersebut, dengan cepat diaminotok jalan darah tidurnya, setelah itu katanya sambil tertawa dingin, rupanya kesenangan seperti indah yang diperoleh, sekarang aku lebih memahami lagi. Tampaknya Bebong menyadari kalau keadaan tidak menguntungkan, buru-buru dia membantah. Kali ini dia kambuh karena tidak mendapat pil dewa pada waktunya, dia pun menelan pil tersebut kelewat banyak sehingga akibatnya. Begitulah. Coba kalau diminum menurut aturan, sudah barang tentu tak akan berubah menjadi begini, makin banyak jumlah obat yang diminum, maka dia akan merasakan kesenangan yang tak terhingga. Bagus sekali, aku pun mempunyai care untuk memberi kesenangan yang tak terhingga pula bagaimu. Mendadak dia cengkeram tubuh Bebong, membalikan badannya lalu menotok jalan darah hanghuhiat di punggungnya. Tak selang beberapa saat kemudian, Bebong merasa dalam tubuhnya seakan-akan terdapat semut yang sedang berjalan-jalan, makin lama semakin bertambah hebat hingga kini seluruh isi perutnya seakan-akan sudah digigiti oleh semut beracun. Lak tahan lagi dia segera berguling-guling di atas tanah sembari merengek-rengek, Nyeo siow hiap, ampunilah aku. Apapun yang kau suruh ku lakukan, aku bersedia untuk mengerjakan. Oh oh, kau sudah memperoleh kenikmatan yang tak terhingga ejek Nyeo yang sambil tertawa. Kalau begitu, sekarang jawablah dengan sejujurnya. Aku mohon kepadamu untuk menghilangkan kenikmatan semacam ini, apa yang ku ketahui pasti akan ku beberkan semua kepadamu. Kembali Bebong memohon dengan nada memelas. Nyeo yang segera menyentil pelan ke atas jalan darah siang inghiatnya untuk mengurangi beberapa bagian rasa penderitaannya dan memberi sedikit tenaga agar dia punya tenaga untuk berbicara, kemudian tanyanya pelan, sebetulnya pil dewa itu adalah obat beracun seperti apa? Pil itu bukan obat beracun, bantah Bebong. Kalau bukan obat beracun lantas apa? Konon obat tersebut dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Toama. Tumbuhan tersebut banyak dihasilkan di atas pegunungan yang berada di perbatasan antara Tionggoan dengan negeri Tiantok. Tapi macam apakah tumbuhan tersebut? Sampai sekarang aku sendiri pun belum pernah melihatnya. Tumbuhan itu bisa membuat orang kehilangan kesadarannya, kalau bukan obat beracun apa namanya bentak Nyeo yang sambil tertawa dingin tiada hentinya. Buru-buru Bebong menerangkan lagi, Nyeo siow hiap, kau pasti mengerti candu bukan? Nyeo yang segera teringat kembali dengan nyonya tau ke pemilik rumah penginapan Imle yang mengisap madat. Segera tanyanya, apakah benda yang dinamakan hoksyu kau tersebut? Ehem, aku tau. Pil Dewa tak lain adalah candu, barang siapa yang telah menelannya maka dia akan kecanduan terus-menerus, sehari pun tak boleh kekurangan. Nyeo siow hiap, kalau kau tau tentang candu atau hoksyu kau, tentunya kau juga tau pil Dewa yang sebangsa dengan candu tersebut. Sebetulnya bukan suatu obat beracun yang bisa mencelakai manusia. Nyeo yang mendengus, kemudian pikirnya, setelah mengisap candu, nyonya tau ke itu menjadi malas seperti babi, kalau manusia seperti ini bisa hidup sampai 100 tahun pun tak lebih hanya sampah masyarakat, namun kalau dia mengatakan bahwa pil Dewa sejenis dengan hoksyu kau. Rasanya perkataan ini boleh dipercaya. Mungkin toama dan candu adalah obat beracun yang bersifat lamban, apa yang disebut sebagai pil Dewa atau salep rezeki dan panjang usia, hoksyu kau, tersebut sudah pasti merupakan nama-nama ciptaan penjualnya. Pengetahuan Nyeo yang tentang obat-obatan beracun itu boleh dibilang amat dangkal, dia mana tahu kalau benda tersebut bukan cuma membuat orang menjadi malas dan ketagihan, pada hakikatnya merupakan sejenis racun yang benar-benar berbahaya bagi kesehatan manusia, apalagi pil Dewa tersebut, ganasnya racun tersebut jauh melebih candu atau sebangsanya. Tapi menurut dugaannya, benda tersebut merupakan sebuah obat beracun yang bersifat lamban, meski kurang tepat, perbedaannya juga tidak terlalu besar. Meskipun Nyeo yang tidak percaya dengan ucapan itu, dia tak menegurnya secara langsung, malah sebaliknya bertanya lebih jauh, dari mana kau dapatkan pil Dewa tersebut? Dari Bukit Pek Teo Usan Sahut Bebong, apakah Pek Teo Usaneu yang menyuruh kau memancing orang untuk menelan pil beracun itu? Bagaimana ceritanya ketika kalian berjumpa untuk pertama kalinya? Apapulah maksud tujuannya memancing orang untuk menelan pil beracun tersebut? Harap kau utarakan satu per satu dengan jelas. Bebong menjadi sangsi dan tidak mampu menjawab. Melihat itu Nyeo yang segera menggerakkan telapak tangannya sambil berkata dingin, kau enggak menjawab? Apakah ingin ku beri kesenangan lagi? Belum lagi pukulan tersebut bersarang di tubuhnya, dia segera merasakan adanya semut yang berjalan di dalam. Tubuhnya, kontan bebong merasa sangat menderita, buru-buru teriaknya, Nyeo siau hiap, harap kau jangan bertindak secara keji, aku akan menjawab, aku akan menjawab. Nyeo yang segera menghentikan gerakan tangannya setelah mendengar perkataan itu. Mula-mula bebong menarik napas panjang lebih dulu, kemudian katanya, Semuanya ini adalah kesalahan kami, tidak tahan menghadapi bujuk rayu Pek Teo Usancu. Tiga tahun berselang, kami mengawal garam ke Tibet untuk dibarter dengan obat-obat yang mahal harganya dari orang-orang Tibet. Transaksi berlangsung amat lancar dan kami berhasil mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Sewaktu hendak berangkat pulang inilah, murid Pek Teo Usancu yang bernama Bu Yungkat menangkapku dan dibawa ke atas Bukit Unta Putih. Setelah berjumpa dengan Pek Teo Usancu, pada mulanya kami masih mengira dia hendak hitam makan hitam, kami bersedia mempersembahkan segenap harta yang kami miliki asal bisa hidup. Siapa tahu setelah mendengar ucapan tersebut dia tertawa terbahak-bahak kepada kami katanya, Bukan saja dia tidak menghendaki uang kami, bahkan bisa membantu kami untuk meraih keuntungan yang lebih besar lagi, suatu keuntungan luar biasa yang tak akan kami dugat, bahkan sepuluh kali lipat dari keuntungan yang kami raih dengan berdagang garam. Sudah pasti dia menyuruh kalian membantunya menjualkan racun tersebut kata N.Y.O. Yan. Dengan pedagang candu biasa agak berbeda. Ketika menyerahkan pil dewa tersebut pada kami, ia hanya menyuruh kami untuk memancing kawanan jago persilatan. Menelan pil tersebut, dia tidak menghendaki uang sepeserpun, asal mereka yang kecanduan bersedia mendengarkan petunjuknya. Kami pun tidak usah mengeluarkan uang, semuanya dihadiahkan kepada kami. Secara gratis, bila kami hendak menarik uang pun dia tak ambil peduli. Waktu itu, pertama, karena kami takut pada ilmu silatnya, kedua, cocok dengan selera kami yang gemar mencari uang, maka kami pun setuju dan menuruti perkataannya. Memaksa Mosawya pantang racun. Apakah dua bersaudara lo dari Kong Tong Pei juga kecanduan pil dewa tanya N.Y.O. Yan? Mereka mempunyai rahasia yang diketahui PT.O. Usancu apalagi berhasil ditaklukan maka mereka terhindar dari kecanduan pil dewa tersebut. Untuk memancing orang agar kecanduan pil ini, kami harus pilih-pilih sasaran yang tepat. Terhadap anak murid dari S.Y.O. Lim Pei, Butong Pei, Gobi Pei maupun Hong Tong Pei, kami tak berani mencobanya. Sasaran yang paling gampang masuk perangkap adalah pemuda-pemuda lemah macam Moki Ye Au, asal dia sudah kecanduan maka jangan harap bisa lolos dari cengkeraman kami. Sebenarnya apa tujuan dan maksud PT.O. Usancu dengan membuat begitu banyak jago persilatan kecanduan pil beracun? Dari mulut para anggota perguruannya, ku dengar kalau ilmu sakti yang dimiliki ketua mereka sudah berhasil, saat itulah mereka akan membuka perguruan di daratan Tionggoan, dan akhirnya menguasai seluruh dunia persilatan. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin dunia persilatan masih belum cukup kalau hanya mengandalkan ilmu silat saja, mereka harus memiliki sekelompok manusia yang dengan hati rela dan pasrah menuruti perintahnya. N.I.O. Yan segera tertawa dingin setelah mendengar ucapan itu, jengeknya, huuh, penyelundup candu pun ingin jadi pentolan dunia persilatan, benar-benar suatu lelucon yang bisa membuat copot gigi palsu orang. Bebong tidak berani membantah, dia hanya berseru, apa yang ku ketahui telah ku beritahukan kepadamu. N.I.O. Siow Hiap, ampunilah diriku. H.M.M., meskipun kau bukan pentolan penjahat, paling tidak kau telah membantu penyelundup candu untuk meracuni masyarakat, manusia macam kau sebetulnya tidak pantas memenuhi dunia lagi, tapi aku boleh saja mengampuni jiwamu, hanya saja. Hanya saja kenapa tanya Bebong dengan suara gemetar. Bukankah kau pernah bilang, setiap butir pil dewa bisa membuat orang merasa bahagia seperti dewa? Baik, sekarang aku benar-benar harus memberikan kebahagiaan yang paling top untukmu. Begitu ucapan terakhir diutarakan, dia segera mencengkeram jalan darah kakunya dan menggunakan kesempatan tersebut memaksanya membuka mulut dan menuang seluruh pil dewa tersebut ke dalam mulurnya. Tidak berselang berapa saat kemudian, paras muka Bebong berubah menjadi merah padam, sepasang matanya seakan-akan berapi-api, sebentar tertawa sebentar menangis. Sebentar berkawak-kawak, sebentar menjerit, dia menerjang ke arah N. Y. O. Yan bagaikan orang yang tak waras otaknya. N. Y. O. Yan segera melepaskan sebuah pukulan udara kosong untuk mementalkan badannya, dan tidak berselang beberapa saat kemudian, Bebong sudah menjadi gelas sangguhan, dia mulai merobek-robek pakaiannya, mencakari mukanya sampai berdarah, lalu mencak-mencak dan menari-nari, tak ubahnya seperti orang yang kehilangan ingatan. N. Y. O. Yan mengambil sebuah kantung kulit yang penuh berisi air bersih, itulah persediaan yang dibawa Bebong untuk mendaki bukit. Kemudian N. Y. O. Yan membebaskan jalan darah Moki Ye Au dan mengguyur kepalanya dengan air dingin. Terguyur air dingin, Moki Ye Au segera sadar kembali, dia mulai berteriak-teriak keras, Mana pil doaku? Mana pil doaku? N. Y. O. Yan segera tertawa dingin, apakah kau masih menginginkan pil dewa? Coba kau lihat keadaan B. Y. O. To. A., dia sedang mencapai kenikmatan yang paling top karena menelan pil dewa. Waktu itu Bebong sudah tidak tahan dan sedang menggelinding turun dari atas bukit. Berdiri semua bulu kuduk Moki Ye Au setelah menyaksikan peristiwa tersebut, bisiknya gemetar, dia, dia, benarkah dia berubah menjadi begitu rupa karena menelan pil dewa? H. M. 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 M., tampaknya kau benar-benar sudah diracuni pil dewa tersebut hingga manusia tidak mirip manusia, setan tidak mirip setan, seru N. Y. O. Yan amat gusar. Hingga berada dalam keadaan begini, apakah kau masih tidak percaya kalau pil dewa itu adalah obat beracun? Baik, apabila kau pun ingin memperoleh kenikmatan yang paling top seperti dah aku tak akan membuatmu kecewa. Moki Ye Au mengira N. Y. O. Yan menginginkan kebalikannya, buru-buru dia memohon, Oha, N. Y. O. Yan siau hiap, kau jangan membuat aku berubah seperti itu, mulai sekarang aku tak akan berani memusuhi dirimu lagi. Kau ingin menjadi manusia atau jadi setan terserah pada penilaianmu. Sendiri, kata N. Y. O. Yan dingin, namun kau harus mengerti, pil dewa dari bebonglah yang telah membuat kau berubah menjadi begini rupa. Bila kau tak ingin menuruti jejaknya, maka satu-satunya jalan adalah bertekad untuk pantang menelan pil tersebut lagi. Kau harus mampu mengendalikan diri. N. Y. O. Siau hiap, aku akan menuruti perkataanmu dan selanjurnya akan berpantang, kata Moki Ye Au agak tergagap, cuma, cuma, cuma kenapa tanya N. Y. O. Yan sambil menatapnya lekat-lekat. Moki Ye Au berusaha menghindari tatapan matanya yang tajam bagaikan semilu itu, sahurnya cepat, cuma aku harus pulang dulu ke rumah sebelum bisa pantang racun tersebut dengan perasaan yang lengga. Mengapa? Dari sini sampai ke Bonglei paling tidak ada beberapa ribu li jauhnya, aku pun sudah terbiasa makan pil dewa, seandainya tiada obat tersebut, mungkin aku tak akan mampu untuk menempuh perjalanan sejauh ini. Oha, jadi kalau begitu, kau masih menginginkan pil dewa tersebut? Tanya N. Y. O. Yan dingin. N. Y. O. Siau hiap, ku mohon kepadamu sudilah berbuat kebaikan dengan memberikan sisa pil dewa. Pil dewa milik pebong itu untukku, kalau tidak, mungkin aku tak akan pernah bisa sampai di rumah, jadi aku sudah mampus selagi masih ada di jalanan. Aku telah berjanji, setibanya di rumah pasti akan berpantang racun ini, inilah pil dewa yang terakhir kalinya untukku, harap kasudi mempercayai aku. N. Y. O. Yan benar-benar naik darah, segera dicengkeramnya pemuda itu, kemudian bentaknya, apa gunanya manusia macam kau dibiarkan hidup di dunia ini? Aku lihat daripada mampus di tengah jalan, lebih baik mampus di tempat ini saja. Dia mengangkat tubuh orang itu dan diputar seperti gang singan, tampaknya dia akan segera melemparkan pemuda tersebut ke dalam jurang di sebelah depan sana. M. Y. O. menjadi ketakutan setengah mati, sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya, segera dia berteriak keras-keras, aku, aku sudah tahu salah, N. Y. O. Siow Hiap, ampunilah aku, aku tak berani meminta pil dewa lagi. Di dalam marahnya tadi, sebenarnya N. Y. O. Yan berniat untuk sungguh-sungguh membuangnya ke dalam jurang, tapi setelah mendengar ia minta ampun, hatinya menjadi tak tega, maka segera pikirnya, bagaimanapun juga, Tua Sawya ini masih belum terhitung orang jahat, dia hanya keblinger sehingga salah langkah saja, berbicara soal dosanya masih belum pantas dihukum mati. Baik, aku akan berbuat kebaikan. Untuk kali ini, jadi orang baik harus dikerjakan hingga selesai, bila ia tak punya kemauan untuk pantang candu, terpaksa aku harus membantu usahanya itu. Setelah mengambil keputusan dia segera menarik tubuh Moki Ye Au, kemudian mengambil kantong ransum yang berada di tanah. Ransum kering itu merupakan persediaan yang dibawa bebong untuk mengatasi kekurangan pangan di atas gunung nanti. Setelah mengambil ransum, dia angkat lagi tubuh Moki Ye Au dan lari ke arah jurang. Moki Ye Au tidak mengetahui maksud Nye Oyan, dia menjadi ketakutan setengah mati, tak tahan lagi ia berkauk-kauk macam orang gila. Dengan gramnya Nye Oyan membentak, tutup mulut anjingmu itu. Bila berkauk-kauk lagi, akan ku lemparkan tubuhmu ke dasar jurang untuk santapan serigala. Kali ini dia menghimpun tenaganya untuk menerjang naik ke atas sebuah bukit karang yang tegak lurus seperti pena, setibanya di bawah sebuah tebing batu yang terjal dia baru menurunkan Moki Ye Au. Sekeliling tebing karang itu berupa semak belukar yang tingginya melebihi manusia, begitu lebatnya sehingga hampir saja sinar matahari tak bisa menembus ke dalam. Nye Oyan memeriksa sebentar keadaan di sekeliling tempat itu, lalu berpikir, walaupun tempat ini tak akan menyulitkan orang yang pandai menggunakan ilmu meringankan tubuh, namun kecuali mencabuti semua semak belukar yang tumbuh di sini dan melakukan pencarian yang seksama, bila ku sembunyikan Emoto Asawya di sini, sudah pasti tiada orang yang akan berhasil menemukannya. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia berpikir lebih jauh, Ya, betul, tempat ini memang jauh lebih baik. Maka sambil tertawa terbahak-bahak dia segera menurunkan Moki Ye Au ke atas tanah. Moki Ye Au tidak tahu apa yang hendak diperbuat orang terhadapnya, dengan suara gemetar dia segera bertanya, N.I.O. Si Au Hiap, apa-apa maksudmu membawa aku kemari? Mendada N.I.O. Yan melepaskan dua totokan untuk menyodok jalan darah bisu dan jalan darah kakunya, kemudian menyahut, M.I.O. Yan, dengarkan baik, baik. Aku akan meninggalkan ransum kering ini untukmu, cukup untuk ransumu selama tujuh hari jalan darah yang kutotok, jalan darah bisu dan jalan darah di kakimu akan bebas sendiri seluatnya lima hari di dalam lima hari ini, walaupun kau tak dapat bicara, namun tangan dan kakimu bisa bergerak, tiada binatang buas yang bisa naik ke sini maka kau pun. Tak usah mengkhawatirkan keselamatan jiwamu. Lima hari kemudian, jalan darahmu akan bebas, dan setelah beristirahat dua hari lagi, tenaga dalammu akan pulih kembali seperti sedia kala. Dengan kepandaian silat yang kau miliki, aku percaya pada waktunya kau masih bisa turun sendiri. Cuma maaf, aku tidak dapat menghadiahkan pil dewa untukmu. Setelah melakukan pekerjaan itu, N.Y.O. Yan merasa amat bangga, pikirnya, andai kata ku ceritakan perbuatanku ini kepada Leng Cu, sudah pasti tidak akan tertawa terpingkal-pingkal sampai sakit perutnya. HMM, HMM, tipu musliatnya untuk menggoda orang paling banyak, tapi, perbuatanku ini sebetulnya merupakan perbuatan baik, jurus baru ini mungkin tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sambil bersenandung, dia pun berangkat meneruskan perjalanannya. Tapi bila teringat akan Leng Cu semua kegembiraan tadi segera lenyap kembali. Dia hanya tahu kalau gadis tersebut berada di bukit Cilian San, tapi bukit ini panjangnya mencapai ratusan li, ke mana dia harus mencari jejaknya. Sementara dia masih kebingungan dan tak tahu apa yang harus diperbuat, mendadak dari bawah bukit terdengar ada orang sedang bercakap-cakap. Jalan bukit itu berliku-liku, penuh tanjakan dan tebing yang curam, meski suara pembicaraan yang berasal dari bawah tebing sana terdengar amat jelas, namun si pembicaranya masih belum kelihatan batang hidungnya. Bagi kedua orang itu, untuk mencapai tempat di mana dia berada sekarang, paling tidak masih dibutuhkan waktu selama setengah pasangan Hiyo lamanya. N.Y.O. yang hanya mendengar sepatah kata saja, perhatiannya segera tertarik oleh pembicaraan tersebut. Ucapan pertama yang didengar olehnya adalah pertanyaan orang itu kepada rekannya To'ako, tulisan tersebut agak aneh rasanya. Bayangkan saja, dikatakan dalam tulisan itu, bualan kosong, bagai katak dalam sumur, sebetulnya apa arti dari perkataan itu? N.Y.O. yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa geli, pikirnya, akulah yang menulis tulisan tersebut, seharusnya kau mengajukan pertanyaan itu kepadaku. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berpilar lebih jauh, ternyata mereka sudah menemukan tulisanku di atas batu tersebut, tapi kalau dilihat dari pembicaraan mereka, seharusnya mereka tidak berjumpa dengan dua bersaudara lo, kalau tidak, seharusnya mereka sudah memahami maksud perkataanku itu. Belum habis dia berpikir, terdengar si to aku telah menyahut, apa sih susahnya untuk memahami kedua baik kata itu, sudah jelas dia sedang mencemoh orang lain yang tidak tahu diri dan tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Arti dari tulisan itu bisa ku mengerti, tapi bukan ini maksudku. Aku hanya merasa heran, mengapa orang itu harus menuliskan huruf-huruf tersebut di atas batu cadas tersebut? Kalau soal itu, bagaimana aku bisa tahu? Aku tidak ingin mengetahui maksud hatinya, aku hanya mengkhawatirkan orang ini. Ilmu jari yang dimiliki orang ini sudah jelas tidak berada di bawah ilmu Kim Kong Chi yang kita miliki. Kau menganggap orang itu kemungkinan besar hendak memusuhi kita? Sulit untuk dikatakan. Menurut apa yang ku ketahui, di antara orang-orang dari pihak kita yang mendatangi Bukit Ciliansan kali ini, seharusnya tidak ada orang yang memiliki ilmu jari seperti itu. Mungkin saja dia adalah jagoan lihai dari pihak istana kerajaan yang sengaja diundang Fang Tai Yeu? Kita toh belum tahu. Kau menyinggung soal Fang Tai Yeu, hatiku semakin khawatir lagi. Dia merupakan pentolan dan rombongannya. Mengapa hingga sekarang masih belum tampak dia naik ke gunung? To'ako, kita mempunyai banyak sekali jagoan yang tangguh. Masa kita masih takut untuk menghadapi siluman perempuan kecil itu? Sang To'ako segera tertawa getir. Janganlah kau pandang masalahnya kelewat sederhana. Coba bayangkan saja, seandainya siluman perempuan kecil itu mudah dihadapi, mengapa suhu kita harus mencari banyak orang untuk mendatangi Bukit Gilian Resan? Apakah hanya karunya untuk membantu kita sehingga lebih mudah melakukan pencarian? Betul, To'ako aku memang hendak bertanya kepadamu, sebenarnya siapa sih siluman perempuan kecil itu? Bersediakah kau untuk memberitahukan hal ini kepadaku? Tahukah kau, selama hidupnya siapa yang paling ditakuti dan disegani suhu kita? Suhu kerap kali memuji ilmu silat sendiri yang sudah dibilang tiada tandingannya lagi di kolong langit, aku belum pernah mendengar kalau dia pun merasa takut terhadap seseorang. Betul, ilmu silat yang dimiliki dia orang tua memang sudah tiada tandingannya lagi. Tapi ada dua orang yang lain mungkin bisa mengungguli dia, yang satu sudah mati, yang satu masih hidup. Walaupun sudah mati, aku pun ingin tahu siapakah orang itu. Sang To'ako berhenti sejenak, mungkin untuk mengatur napas, kemudian pelan-pelan katanya, orang itu tak lain. Adalah si gembong iblis yang pernah membuat suhu kita makan tak enak tidur tak nyenyak. Pada 20 tahun berselang, Giyok Liyong Taichu, pangeran naga Kemala, adanya. Kemudian sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan, siluman perempuan kecil yang diperintahkan suhu untuk kita tangkap sekarang, tak lain adalah putri dari Giyok Liyong Taichu. N.Y. Oyan yang menyadap pembicaraan tersebut diam-diam lantas berpikir, heran, mengapa ayah Giyok Liyong Liyong Taichu mempunyai julukan yang begitu aneh. Pangeran naga Kemala, tentunya dia bukan pangeran dari suatu negeri. Ia pernah mendengar Giyok Liyong Taichu menceritakan riwayat hidupnya, maka secara lamat-lamat, dia sudah dapat menduga beberapa bagian, siapa gerangan PT.O Usancu tersebut. Terdengar Sengto Ako melanjutkan kembali kata-katanya, 12 tahun berselang, pangeran naga Kemala sudah menemui ajalnya, tapi kitab ilmu pukulan dan ilmu pedangnya sama sekali tidak terjatuh ke tangan orang luar. Tapi kalau didengar dari ucapan suhu, siluman perempuan kecil yang harus kita cari adalah seorang nona berusia 7-18 tahunan. Sengto Ako segera mendengus, HMM, kau berani memandang enteng usianya yang masih muda dia menegur. Aku tidak bermaksud memandang enteng, tapi dengan usianya itu, meski ilmu silatnya berhasil mewarisi seluruh kepandayan keluarganya, toh tak mungkin akan lebih lihai daripada para jago berusia sebayanya. Mengapa kita harus mengkhawatirkan apalagi merasa takut oleh seorang bocah perempuan? HMM, asal dia Putri Giyok Liyong Taichu, Meski usianya lebih kecil pun kita tak boleh memandang enteng dirinya. Apalagi kemungkinan besar ibunya masih hidup kata Sengto Ako Dingin. Siapa pula istri Giyok Liyong Taichu? Apakah ilmu silatnya jauh lebih hebat daripada kepandayan suaminya? Tentunya kau tahu bukan tentang mahluk Tua Giyok Liyong Loko Ai yang menghuni Bukit Taikyat Nia di puncak Leng Chiu Hang? Ya, pernah ku dengar orang membicarakan tentangnya, tapi puncak Leng Chiu Hang tinggi sampai menembus awan. Apakah betul di atas puncak tersebut dihuni seorang tokoh silat yang begitu aneh? Rasanya siapapun belum pernah melihatnya. Kau memang tak pernah melihatnya, tapi guru kita sudah pernah menjumpainya, tapi peristiwa itu sudah berlangsung banyak tahun berselang, konon menurut suhu ilmu silat yang dimiliki Liyong Loko Ai masih satu tingkat lebih unggul dari kepandayannya. Bahkan belakangan ini dia mendapat berita yang mengatakan kalau Liyong Loko Ai masih hidup segar bugar. Orang itu seperti memahami sesuatu, segera ujarnya, To'ako, jadi orang kedua yang kau katakan sebagai orang yang bisa mengungguli guru kita adalah Liyong Loko Ai? Lantas apa hubungannya antara Liyong Loko Ai tersebut dengan istrinya Pangeran Naga Kemala? Istrinya itu adalah Putri Liyong Loko Ai. Meskipun saat ini Liyong Loko Ai sudah lanjut usia dan diduga dia sudah tak akan mampu menghadapi suhu lagi, tapi bicara sejujurnya, suhu toh masih tetap menaruh beberapa bagian rasa segan dan ngeri terhadap makhluk tua tersebut. Mendengar sampai di situ, Nye Oyan sudah dapat memahami 7-8 bagian duduk persoalan, dia segera berpikir, oh rupanya Pek T.O. Usancu khawatir kalau ibunya Liyong Leng Chu masih hidup di dunia ini, andai kata mereka ibu dan anak datang bersama YAYA, sudah pasti Pek T.O. Usancu tidak akan mampu menghadapinya, itulah sebabnya dia perlu untuk menggerakkan masa persilatan untuk mendukung usahanya itu. Terdengar Sang Toa Ko telah berkata lebih jauh, yang lebih celaka lagi adalah dewasa ini suhu masih harus melatih ilmu sakti dan persis di saat yang paling kritis, karena dia orang tua tak dapat berkunjung sendiri ke Bukit Cilian San, mungkin Fang Tai Yeu dan rombongannya juga tak akan mendatangkan bantuan yang terlalu besar untuk rombongan kita. Meskipun suhu tak bisa turun sendiri, tapi Toa Suheng telah berjanji akan ikut datang. Kini Toa Suheng sudah dapat menguasai delapan bagian ilmu silat suhu, asal dia yang memimpin usaha pencarian ini, masa siluman perempuan kecil itu tidak berhasil kita bekuk? Sang Toa Ko kembali tertawa getir, aku tak berani bersikap santai dan gembira seperti kau, tentu saja lebih baik jika Toa Suheng ikut datang, tapi bagaimanapun juga kita tak boleh bersikap memandang remeh musuh kita. Sembari berbicara sembari berjalan, akhirnya mereka sudah tiba di dekat tempat persembunyian N.I.O. Yan. Tiba-tiba N.I.O. Yan memunculkan diri dari tempat persembunyiannya sambil menegur, apakah kalian berdua adalah Sugong Sian Seng dan Buyung Sian Seng dari Bukit Unta Putih? Tidak meleset dari dugaannya, Seng Toa Ko itu segera tertegun, kemudian sambil membelalakan matanya lebar-lebar menyahut, Betul, akulah Sugong Chau, dan dia adalah adik seperguruanku Buyung Cui. Siapa pula kau? Mempermainkan sepasang iblis. Aku siim, cuma seorang anggota perguruan Hong Tong Pei yang tidak punya nama besar, jawab N.I.O. Yan cepat. Rupanya dia menirukan gaya Liong Leng Cui yang tidak pernah menyebutkan nama sendiri. Bu Yung Cui segera berseru, kau benar-benar adalah anggota Hong Tong Pei. Didengar dari nada suaranya, jelas dia tak percaya. N.I.O. Yan tidak menjawab pertanyaan tersebut, mendadak serunya dengan suara lantang, T.K.H.U. Seng, Beng Ho A, apa yang perlu ditakuti? Bu Yung Cui semakin terkejut lagi, serunya cepat-cepat, apa hubunganmu dengan Lohok Pi dan Lohok INF? Mereka adalah susok Tecu sekarang Bu Yung Cui baru percaya kalau dia adalah murid Hong Tong Pei, maka ujarnya kemudian, tampaknya kau adalah keponakan murid kepercayaan dari dua bersaudara Loh, tidak heran kalau kau mengetahui siapakah kami. Perlu diketahui, kata-kata yang diucapkan N.I.O. Yan tadi merupakan tulisan yang mereka ular di atas batu dengan ilmu Kim Kong Chi, tatkala Bu Yung Cui berusaha memancing dua bersaudara Loh agar bergabung dengan pihak P.T.O. Usan. Sekarang, N.I.O. Yan dapat mengucapkan kata-kata itu, hal ini menunjukkan kalau orang ini sudah mengetahui rahasia. Dari dua bersaudara Loh, bahkan menandakan jika dia tidak berada di pihak Tan K.H.U. Seng dan Beng Hoa. Sugong Chow segera maju dan mengawasi wajah N.I.O. Yan lekat-lekat, setelah itu pelan-pelan berkata, kalau begitu, kau pun murid Hong Tong Pei yang berprinsip hebat perguruan tak akan terlupakan. Aha, ucapan itu hanya berani tecu sembunyikan di dalam hati saja, terhadap orang luar tak berani untuk mengutarakannya keluar. Kembali T.Sugong Ken tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 bagus, kini kita adalah orang sendiri, mari kita berhubungan lebih akrab lagi. Di tengah gelap tertawa tersebut mendadak dia menggerakkan tangannya untuk menghantam bau N.I.O. Yan. Ternyata Sugong Chow jauh lebih cermat dan teliti dari sutenya, dia berpikir, terhadap seorang murid dari angkatan yang lebih rendah seharusnya dua bersaudara loh hanya memberi petunjuk saja, mengapa dia justru memberitahukan rahasia tersebut kepada keponakan muridnya? Aneh sungguh aneh sekali. Justru karena timbul rasa curiga di dalam hatinya maka dia berniat untuk mencoba N.I.O. Yan. Tepukannya ini telah disertai dengan tenaga pukulan Kim Kong Chiang, andai kata sampai terkena, sudah pasti tulang pipa kut N.I.O. Yan akan terhajar hancur. Haruskah berkelit? Atau melancarkan serangan balasan? Dalam detik itu pelbagai ingatan berkecamuk dalam benak N.I.O. Yan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerempet bahaya, bukan menghindar, bukan membalas serangan, sebaliknya justru membiarkan serangan tersebut menghantam kebahunya. Undakan yang sama sekali tak terduga ini kontan saja membuat Bu Yung Cui menjadi terperanjat. Dengan perasaan terkejut, Bu Yung Cui segera berteriak keras, Su Heng, jangan. Belum habis dia berkata, terdengar N.I.O. Yan sudah mengaduh lalu mundur sejauh tiga langkah, kaki depannya telah menginjak di luar tebing dan tergantung di atas curang, tapi dengan cepat ia berhasil mengendalikan diri. Saat itulah Su Gong Chow baru tertawa terbahak-bahak seraya berseru, di antara murid angkatan ketiga dalam Partai Hong Tong saat ini, boleh saja dibilang ilmu silatmu paling tangguh. Hampir saja melampaui kedua susyokmu. Bu Yung Cui pun berseru sambil menghembuskan napas lega, Sulteng, rupanya kau sedang mencoba tenaga dalamnya, tapi sungguh membuat hatiku terperanjat. Tentu saja aku cukup tahu diri dan tak akan membuatnya sampai terjerumus ke dalam jurang. Rupanya tenaga dalamnya bisa dipancarkan bisa pula ditarik sesuai dengan kehendak hatinya, dia hanya berniat untuk membuat N.I.O. Yan terjerembab dan tak sampai menghancurkan tulang pipa kutnya. Tapi dia tidak tahu tenaga dalam N.I.O. Yan telah mencapai tingkatan yang luar biasa, andai kata dia benar-benar hendak menghancurkan mi yang pipa kut N.I.O. Yan, maka dengan tenaga dalam yang dimiliki N.I.O. Yan sekarang, segera akan timbul suatiai kekuatan yang akan memantulkan kekuatannya itu. Permainan yang dilakukan oleh N.I.O. Yan ini dilakukan dengan sangat tepat, dia tidak terjerembab, tapi pura-pura tak kuat menahan tenaga pukulan Sugong Chow sementara kakinya juga melangkah dengan ilmu Tian Lopo Hoat dari Hong Tong Pei. Ilmu ini berhasil dicuri. Belajar dari Beng Hoa, kesemuanya itu membuat Sugong Chow tidak menaruh curiga lagi. Dalam hatinya kecilnya Sugong Chow segera berpikir, rupanya dia merupakan murid pilihan di antara angkatan muda Hong Tong Pei. Tentunya dua bersaudara lo ingin mengandalkan kemampuannya untuk dijadikan orang kepercayaan sehingga rahasia tersebut disampaikan kepadanya. Berpikir demikian, dia lantas bertanya, di mana kedua lo sekarang? Mereka sedang menunggu kedatangan Sam Saw ya dari keluarga Mo yang datang dari Bong Hei. Mungkin tibanya di sini agak terlambat sedikit. Apakah dia ada pesan yang hendak disampaikan kepadaku? Ada. Ada sebuah rahasia yang akan mereka sampaikan kepadamu. Oha, rahasia apa rahasia tentang siluman perempuan kecil itu? Mendengar jawaban tersebut, segera timbul rasa ingin tahu dalam hati kecil Sugong Chow, segera pikirnya, mengenai asal-usul siluman perempuan kecil itu, siapakah yang bisa menandingi suhu kami? Tapi, tak apalah, toh tidak rugi untuk mendengarkan perkataannya. Berpikir sampai di situ dia pun segera berkata, baik, kalau begitu cepatlah kau katakan. Dengan pelan N.Y.O. yang berkata, persoalan ini harus diceritakan mulai dari awal, aku harus memberitahukan kepadamu apa sebabnya kami pun hendak mencari tahu rahasia siluman perempuan kecil tersebut. Rahasia ini bukan rahasia yang diperoleh kedua orang Susoku itu melainkan berasal dari Chiang Bunjin kami Tan K.H.U. Seng. Mengapa Tan K.H.U. Seng juga mencampuri urusan macam ini? Tanya Bu Yung Cui. Soal ini bukan urusan yang kecil, apakah kau lupa kalau murid kesayangan Tan K.H.U. Seng adalah Beng Hoa? Sedangkan Beng Hoa adalah murid tercatat Tianshan Pei, semuanya ini sudah kalian ketahui dengan jelas bukan? Apa sangkut pautnya dengan soal ini? N.Y.O. yang telah melakukan perbuatan dosa terhadap para Chiang Pue-nya. Beng Hoa mendapat perintah untuk membersihkan perguruan, dia berhasil menangkap N.Y.O. yang dan hendak membawanya ke Jiktatbok, siapa tahu di tengah jalan telah dibegal oleh siluman perempuan kecil. Kalian tentunya tahu, di dalam pandangan Tan K.H.U. Seng, Tian San dan Hong Tong bagaikan satu rumah. Setelah terjadi peristiwa besar ini, tentu saja Tan K.H.U. Seng merasa perlu untuk turun tangan sendiri melakukan penyelidikan asal usul siluman perempuan kecil itu. Bohongan ini diciptakan olehnya dengan mencampur tujuh bagian kenyataan dengan tiga bagian bualan, sedangkan yang menyangkut kenyataan pernah didengar oleh Sugong. Cao, maka tak heran kalau dia tidak menaruh curiga apa-apa sesudah mendengar perkataannya itu. Tapi dengan cepat dia menukas, aku minta kau menyingkat ceritamu saja, rahasia apa yang berhasil diselidiki Tan K.H.U. Seng. Dia telah berhasil mendapat tahu rahasia riwayat hidup dari siluman perempuan kecil itu, kau tahu siapakah dia? Ternyata dia adalah putri dari Giyok Liyong Taichu. Menurut Tan K.H.U. Seng, Giyok Liyong Taichu adalah seorang gembong iblis yang berilmu silat amat lihai, tapi jarang sekali orang persilatan mengetahui tentang dirinya, bahkan siapakah nama aslinya pun tidak diketahui. Sugong Cao segera berkerut kening sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya, tentang rahasia ini, kami sudah tahu, apakah kalian mengetahui hal-hal yang lain? Tanpa terasa timbul kembali kecurigaan di dalam hatinya, dia berpikir di hati, jangan-jangan dia sudah menyadap pembicaraanku dengan Giyong Sute tadi. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat terdengar N.Y.O. yang berkata lagi, bukan saja Tan K.H.U. Seng sudah mengetahui rahasia asal-lusul siluman perempuan kecil itu, bahkan tahu juga kalau guru kalian mempunyai ikatan dendam membunuh ayahnya. Kemunculannya di dalam dunia persilatan saat ini pun tak lain untuk membalas dendam atas kemarian ayahnya. Begini ucapan tersebut diutarakan, mau tak mau Sugong Cao harus merasa terperanjat juga. Kematian Giyong Taycu di tangan Pek Teo Usanchu merupakan suatu rahasia yang amat besar, itu pun hanya diketahui oleh Toa Suhengnya dan Ia berdua. Tadi, dia sama sekali tidak menyinggung tentang peristiwa ini kepada Bu Yung Cui. Dengan sendirinya, rasa curiganya terhadap N.Y.O. yang pun segera lenyap tak berbekas. Bu Yung Cui lebih terkejut dari Suhengnya, tapi dibalik rasa kagetnya terlintas pula perasaan gembira yang luar biasa. Cepat dia berseru, Oha, rupanya Giyo Kliong Taycu mati dibunuh oleh Suhu. Kalau memang demikian, mengapa kita harus takut pada putrinya? N.Y.O. yang meneruskan kembali bualannya, tanka H.U. Seng masih mempunyai sepatah kata lagi, cuma aku tidak tahu pantaskah untuk diberitahukan kepada kalian. Dan setelah kuutarakan nanti, kalian pun tak boleh marah. Katakan saja berterus terang, seru Suheng Cau. Tak kala dia menyinggung soal Giyo Kliong Taycu, sikapnya menunjukkan rasa hormat dan kagum. Sayang dikala Giyo Kliong Taycu masih hidup dulu, dia tak tahu akan orang ini, kalau tidak, sudah pasti dia akan pergi dan berkenalan dengannya. Tapi tak kala menyinggung tentang gurumu, dia, dia. Bu Yung Cui yang berangasan tak sabar lagi menahan diri dia segera membentak keras, sebenarnya tanka H.U. Seng telah mengucapkan kata-kata jelek apa terhadap guru kami? Cepat katakan. Maaf bila aku mempunyai rasa ingin tahu yang keiwat besar, tukas N.I.O. yang tiba-tiba sebelum itu, aku ingin sekali mengajukan suatu pertanyaan diulu kepada kalian. Walaupun Bu Yung Cui merasa tidak senang hati, namun dia pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap pemuda tersebut. Terpaksa dia pun segera bertanya, apa yang ingin kau ketahui? Julukan Pangeran Naga Kemala itu aneh sekali, entah dari manakah gelar tersebut bisa diperoleh? Aku tidak tahu tentang soal ini, tanyakan saja kepada Su Heng Ku, kata Bu Yung Cui kemudian. N.I.O. yang mengajukan pertanyaan itu disebabkan tak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya. Su Gong Chow sebagai orang yang berpengalaman dapat menangkap sifat kekanak-kanakan si pemuda yang belum hilang, dia lantas berpikir di dalam hati, persoalan ini tidak penting artinya, memang tak ada salahnya bila aku beritahukan hal ini kepadanya. Berpikir demikian dia lantas berkata, beginilah cerita yang sebenarnya. Ayah Giyok Leong Taichu dulu berdiam di sebuah pulau terpencil di tengah samudera Lemhei. Konon dia adalah seorang lelaki tampan, maka orang menyebutnya sebagai Giyok Bin Leong Ong, Raja Naga berwajah Kemala. Putranya memiliki wajah maupun ilmu silat yang sama dengan ayahnya, maka orang-orang pun menyebutnya sebagai Pangeran Naga Kemala. Ayahnya bernama Tian Lem Bin, sedangkan dia sendiri bernama Tian Leng Kun. Mendengar itu N.I.O. yang lantas menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam, Lem Bin adalah telaga langit, dalam Xiao Ye Au Ye Wu yang dibuat Cheng Chu, dikatakan, di Pak Beng terdapat ikan yang bernama Kun, ketika berubah menjadi burung bernama Tiao, Raja Wali. Rupanya dia menggunakan nama yang diperolehnya dari karya sastra tersebut. Wajar tampaknya Giyok Bin Leong Ong adalah seorang bun bujuhan cai, menguasai bidang sastra maupun silat. Bu Yung Cui menjadi habis kesabarannya, dengan perasaan yang amat mendongkol dia mendengu selalu berseru, kami bukan mengundangmu datang untuk membicarakan soal sastra, apalagi yang dikatakan oleh Tan K.H.U. Seng. Cepat katakan. Baik, akan ku katakan. Tapi bila ucapan tersebut menyinggung nama baik gurumu, harap kau jangan marah kepadaku. Bu Yung Cui benar-benar dibikin kehabisan daya olehnya, maka sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah sahutnya, baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu. Pada saat itulah N.Y. Oyan baru berkata, dia bilang suhu kalian adalah seorang manusia rendah yang tidak tahu malu. Ucapan itu kontan saja membangkitkan amarah Bu Yung Cui, teriaknya penuh emosi, kurang ajar dia berani mencemoh guruku. Tan K.H.U. Seng mengucapkan perkataan ini pun karena dia mempunyai alasan yang kuat. Untung saja kau telah berjanji tidak akan menyalahkan aku, kalau tidak, aku benar-benar tak berani memberitahukan soal tersebut kepadamu. Rupanya dia berusaha untuk mencengkeram janji Bu Yung Cui sehingga membuat Bu Yung Cui terpaksa harus membiarkan dia berkata lebih jauh. Dengan amarah yang luap-luap Bu Yung Cui beseru, baik, katakanlah cepat. Apa alasan Tan K.H.U. Seng berkata demikian? Dia bilang, menurut apa yang diketahui, sewaktu Giyok Leong Taichu kembali dari wilayah Sih ke daratan Tionggoan. Dia bukan berjalan menggunakan sepasang kakinya, melainkan duduk di atas sebuah kereta yang didorong oleh istrinya. Mengapa dia tak bisa berjalan? Dia tidak berhasil menarik simpati dari ayah mertuanya. Sebetulnya ayah mertuanya tidak ingin menjodohkan putrinya itu kepadanya. Ditambah lagi tabiat dari kedua orang ini memang sama kerasnya, ayah mertuanya bilang jika dia berani datang lagi untuk mencari putrinya, maka ia akan mematahkan sepasang kakinya, tapi justru karena peristiwa ini dia pun berhasil memperoleh istri yang dicintai. Sepasang kakinya toh dipatahkan oleh ayah mertuanya, apa sangkut pautnya antara persoalan ini dengan guruku? Bukan cuma ada sangkut pautnya, bahkan besar sekali hubungannya. Menurut Tankah Useng, ilmu silat yang dimiliki PT.O Usancu sesungguhnya bukan tandingan dari Giyok Leong Taichu, justru karena dia sudah menjadi cacat, maka dia baru berani mencelakainya. Tapi akhirnya meskipun Giyok Leong Taichu tewas di tangannya, luka yang diderita suhumu pun tidak enteng, konon. Sekembalinya ke Bukit Pek, PT.O Usan dulu, dia harus berbaring selama satu tahun lamanya sebelum dapat bangun dari pembaringan. Ucapan yang terakhir ini diutarakan oleh N.I.O Yan berdasarkan keterangan dari Leong Leng Chu yang mengisahkan kejadian tersebut dari cerita ibunya. Padahal ibu dari Leong Leng Chu hanya tahu kalau Pek, PT.O Usancu menderita luka parah saja, siapapun tak tahu berapa lama dia harus berbaring di atas pembaringan. Apa yang diceritakan N.I.O Yan merupakan kenyataan. Sugong Chao pun sudah pernah mendengarkan hal ini, tapi Bu Yung Cui tidak pernah mengetahuinya. Cuma walaupun dia tak tahu, namun sehabis mendengar kisah tersebut, dia pun teringat akan suatu peristiwa. Suatu kali, sewaktu gurunya pulang ke gunung, dia memang pulang dengan membawa luka. Dari pembicaraan sesama anggota perguruan lainnya, diketahui kalau guru mereka telah terluka di tangan seorang musuh yang tangguh, maka untuk menjaga nama dan rasa malunya, dikatakan karena menderita sakit. Waktu itu, dia belum lama memasuki perguruan, tentu saja tak berani banyak bertanya kepada saudara seperguruan lainnya, tapi soal waktunya memang hampir mirip dengan apa yang dikatakan N.I.O Yan sekarang. Maka setelah termenung sejenak, dia pun berpikir, tankah H.U Seng masih kurang tepat mengetahui akan hal ini, padahal suhu harus berbaring selama satu tahun lebih tiga bulan di atas pembaringannya. Sekalipun tahu akan hal tersebut dan percaya 100%, namun di luaran Bu Yung Cui tak bisa mengakui dengan begitu saja, maka segera damperatnya, omong kosong, ngacobe lo tidak keruan, mungkin cerita tersebut hanya karangan tan kah H.U Seng sendiri. Tak peduli benar atau tidak, tetapi yang jelas kita telah kehilangan seorang pembantu yang luar biasa, kata N.I.O Yan hambar. Bu Yung Cui tertegun, serunya, kehilangan pembantu apa? Tan kah H.U Seng mengetahui kalau kalian naik ke Bukit Cilian San untuk melakukan pencarian. Meski dia tak ada rencana untuk bekerja sama dengan kalian, namun ingatan tersebut pernah terlintas di dalam benaknya, sebetulnya dia ada bermaksud untuk turun tangan sendiri membekuk siluman perempuan kecil itu, tapi akhirnya dia berpikir lain, menyergap orang cacat merupakan perbuatan yang rendah dan terkutuk, itu berarti dia adalah manusia yang tak tahu malu. Bila dia pun turut serta di dalam gerakan ini sehingga orang lain salah paham dengan mengira dia dan P.E.O Usanchu sebagai satu komplotan, bisa jadi dia akan mendapat malu karena perbuatannya itu, maka dia lantas mengurangkan niatnya untuk turun tangan sendiri. Bu Yung Cui menjadi marah sekali sesudah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, siapa sih yang membutuhkan bantuan dari Tan K.H.U Seng? Tan K.H.U Beng Hoa, apa yang mesti ditakuti? Selamanya P.E.O Usanchu tidak pernah menganggap mereka sebelah mata pun, untuk menghadapi seorang siluman perempuan kecil, guru kami tak perlu turun tangan sendiri, asal Toa Suheng telah datang, itu pun sudah lebih dari cukup. Asal usul siluman perempuan kecil itu memang sudah diselidiki oleh Tan K.H.U Seng dengan amat jelas, kata Sugong Cao, tapi masih ada seorang, entah dia berhasil menyelidiki ataukah kau lupa memberitakannya kepada kami? Siapa? Ibu dari siluman perempuan kecil itu. Sebenarnya dia sudah mati atau masih hidup? Benar, waktu itu dia pun melarikan diri dengan membawa luka, namun dia tidak mati. Ak-ahal Sugong Cao segera berseru tertahan, sekilas rasa takut sempat menghiasi paras mukanya. Terdengar N.Y.O Yan berkata lebih jauh, seandainya dia tewas pada saat itu juga, bagaimana mungkin siluman perempuan kecil itu bisa hidup hingga ini? Tiga tahun kemudian, setelah dia bersama putrinya kembali lagi ke Siih, saat itulah dia baru jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sugong Cao merasa gembira sekali sesudah mendengar ucapan itu, serunya kegirangan, kalau begitu dia akhirnya mati juga. Betul, dia memang sudah mati. Bu Yung Cui turut merasa lega sekali, dengan nada membuat dia berkata, tanka H.U Beng Hoa masih tidak dipandang sebelah mata oleh P.U San Cuk apalagi seorang perempuan yang pernah menderita luka parah. Sekalipun perempuan busuk itu masih hidup di dunia ini pun Toa Subeng kami mampu menghadapinya. Bahkan dengan tenaga gabungan kami berdua pun rasanya masih mampu untuk menghadapi dia. Benarkah itu jengek Nye Oyan dingin? Cuma, kalian telah melupakan seseorang. Siapa? Tanya Sugong Cao dan Bu Yung Cui hampir bersamaan waktunya. Mungkin kalian sudah tahu bukan kalau ayah dari ibunya siluman perempuan kecil itu adalah Liong Loko Ai yang menghuni puncak Leng Chiu Hong. Meskipun ibunya sudah mati, Kua Kongnya masih tetap segar bugar. Sugong Cao merasa terkejut sekali. Kalau begitu, apakah Liong Loko Ai juga telah datang kemari? Menurut apa yang ku ketahui, semenjak Liong Loko Ai berdiam di puncak Leng Chiu Hong, hingga sekarang boleh dibilang sudah ada 50 tahun lamanya, selama ini dia tak pernah turun gunung barang sekalipun. Dia tidak turun gunung, cuma, cuma kenapa buru-buru Sugong Cao bertanya. Meskipun dia tidak menyetujui perkawinan putrinya di masa lalu, tapi bagaimanapun juga diadarah dagingnya sendiri. Apakah dia akan membiarkan orang lain menganiaya cucu perempuan? Tadi Kau Toh sudah bilang kalau dia tidak turun gunung. Benar, dia memang tidak turun gunung, tapi ada orang lain yang telah mewakilinya turun guong. Siapakah orang itu muridnya? Siapakah muridnya itu? Pelan-pelan N.Y.O. Yan berkata, konon dia adalah murid murtad dari Tian Sanpei. N.Y.O. Yan, setelah meninggalkan gunung Tian San dulu, dia telah mengangkat L.Y.O. Yan sebagai gurunya. Begitu selesai mendengar perkataan tersebut, tak tahan lagi Sugong Cao dan Bayung Chui bersama-sama tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuat kalian gelik? N.Y.O. Yan segera menegur. N.Y.O. Yan si bocah keparat itu memang pernah melukai cilok. Tiang Hing, Susioknya, aku pun pernah mendengar tentang hal ini. Namun kesemuanya ini disebabkan ketidakbecusan Chiuok Tiang Hing sendiri, bukan ilmu sila N.Y.O. Yan yang hebat. Chiuok Tiang Hing merupakan murid tertua dari empat murid utama Tian Sanpei. Aku rasa kata tidak becus tersebut keterlaluan sedikit penggunaannya. Kalau sudah menjadi empat murid utama Tian Sanpei lantas kenapa? Memangnya lebih hebat dari Tan K.H.U. Seng dan Bayung Hoa? N.Y.O. Yan bisa melukai Chiuok Tiang Hing tapi kena dibekuk di Bayung Hoa, dilihat dari sini tentu saja ilmu silat yang dimiliki Chiuok Tiang Hing tak mampu menandingi kehebatan Tan K.H.U. Seng. Bu Yung Cui segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 asalkah sudah memahami akan hal ini, tentunya kau harus mengerti bukan apa sebabnya kami tertawa geli. Aku masih tetap tidak mengerti Bu Yung Cui segera berkerut kening. Mengapa kau begitu goblok? Coba bayangkan saja. Tan K.H.U. Beng Hoa apa yang perlu ditakuti? Tan K.H.U. Seng dan Beng Hoa saja sama sekali tidak kami pandangkan. Yang sebelah mata, apalagi si bocah keparat yang pernah dibekuk oleh Beng Hoa, N.Y. Oyan segera manggut-manggut. Oha, rupanya begitulah caranya untuk membandingkan satu dengan lainnya. Kalau begitu, untuk menghadapi N.Y. Oyan tak perlu guru kalian harus turun tangan sendiri. Perasaan mendongkol, ya geli, ya marah, segera berkecamuk dalam dada Bu Yung Cui. Pengetahuanmu benar-benar amat picik dan rendah. Coba kalau aku bertemu dengan N.Y. Oyan si bocah keparat itu, dalam beberapa gebrakan saja batang lehernya sudah dapatku bekuk. Jangankan guru kami, Toa Suheng kami pun tidak usah turun tangan sendiri. Saat itulah N.Y. Oyan baru berpura-pura menghembuskan napas lega, kembali dia berkata, Aku sebenarnya seorang murid Hong Tong Pei yang sama sekali tak punya kepandayan apa-apa. Kalau kau mengatakan pengalamanku dan pengetahuanku sangat dangkal. Hal ini memang tak salah, rupanya aku sudah dibuat ketakutan oleh nama besar N.Y. Oyan, tapi sekarang setelah ku ketahui kalau ilmu silat yang kalian miliki sangat lihai, hatiku pun menjadi lega. Heran, mengapa Fang Taiyeu dan rombongannya belum juga tampak? Lebih baik kita menunggu Toa Suheng di puncak bukit sana. Imlote, ikuti saja kami, bila kau tak mampu lebih ke atas, kami akan membimbingmu. N.Y. Oyan segera menunjukkan wajah seolah-olah merasa kegirangan, serunya cepat-cepat. Terima kasih banyak atas perhatian kalian berdua, terus terang saja. Aku memang merasa takut untuk menaiki tebing yang sangat curam ini. Begitulah, Bu Yung Chui berjalan di paling membuka, dia sering berpaling ke belakang, dilihatnya meski N.Y. Oyan agak kepayahan untuk meneruskan perjalanan, namun dia tetap bisa mengikuti terus dengan bersemangat, menyaksikan hal itu. Dia lantas berpikir, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bocah keparat ini terhitung lumayan juga. Tebing karang tersebut kian ke atas bertambah terjal dan sukar dilalui. Setibanya di tempat yang paling berbahaya. Bu Yung Chui sendiri pun tak mampu mengerahkan ilmu. Meringankan tubuhnya untuk melalui, sudah barang tentu dia lebih-lebih tak mampu mengurusi N.Y. Oyan. Namun asalkan mereka dapat melewati tebing karang terakhir yang tingginya mencapai satu kaki lebih itu, berarti mereka bisa melalui jalan datar lagi. Persoalannya sekarang adalah karena karang tersebut licin bagaikan cermin, pada hakikatnya tidak terdapat suatu tempat pun yang bisa dipakai sebagai tempat berpijak. Medan yang begitu berbahaya dan sama sekali di luar dugaan ini membuat Bu Yung Chui menarik napas dingin, pikirnya, untung saja aku pernah berlatih ilmu Kim Kong Chi, coba kalau tidak. Setelah itu dia berkata pada N.Y. Oyan, kalau tidak mampu naik ke atas, jangan dipaksakan lagi, tunggu saja sampai kami tiba di atas sana dan menerakmu naik dengan seutas tali. Sembari berkata, dia lantas mengeluarkan ilmu Kim Kong Chi untuk menancapkan kelima jari tangannya ke atas dinding batu. Sekarang dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendaki ke atas bukit tersebut dengan demikian keselamatan jiwanya bara bisa terjamin. Dalam keadaan demikian, tentu saja dia tak berani untuk berpaling lagi ke belakang. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar desingan angin sangat tajam berhembus lewat dari sisi tubuhnya, seakan-akan ada seekor burung besar sedang melayang melalui atas kepala mereka. Dengan kekuatan jari tangan yang menancap di atas batu karang sebagai penahan tubuh, dia segera berjumpalitan ke atas dengan gerakan I.A. Ucuhawan Sin dan melompat naik ke puncak tebing itu. Menanti sepasang kakinya sudah menginjak tanah kembali, dia baru menyaksikan keadaan yang sebenarnya. J.M. tampak N.I.O. Yan dengan senyum dikulum tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya. Sikap si anak muda itu amat santai, pakaiannya sama sekali tidak ternoda lumpur. Padahal Sugong Chow yang berhasil mencapai puncak itu telah basah kuyuk oleh keringat, dari sini bisa diketahui kalau dia masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki N.I.O. Yan. Dengan suara dingin Sugong Chow segera berseru, Sute, tampaknya kau telah salah melihat. Merah padam selembar wajah buyung cuwi karena jeengah, katanya kemudian cepat-cepat, Imlote, ilmu meringankan tubuh yang kau miliki benar-benar lihai sekali. N.I.O. Yan segera tertawa terbahak-bahak, Hahahaha, hanya ilmu silat kucing kaki tiga, apa yang mesti ditakuti? Bila aku berani mengatakan, Tan K.H.U. Beng Hoa, apa yang mesti ditakuti? Nah itulah baru kepandayan yang sesungguhnya. Sugong Chow segera merasakan ada sesuatu yang tak beres di balik perkataan itu, ditatapnya N.I.O. Yan lekat-lekat. Kemudian katanya, sebenarnya di kolong langit dewasa ini hanya ada seorang saja yang pantas untuk mengucapkan perkataan itu, dia adalah suhu kami. Lote, kau kelewat menilai tinggi dirimu sendiri. Oha, benarkah itu? Mendadak dia merentangkan sepasang tangannya dan menghalangi jalan pergi mereka, serunya kembali, harap kalian berdua jangan naik gunung dulu. Sugong Chow menjadi tertegun oleh ucapan itu, dia segera menegur dengan wajah keheranan, Imlote, sebenarnya apa maksudmu? Tidak apa-apa, jawab N.I.O. Yan hambar. Berulang kali kalian mengatakan Tan K.H.U. Beng Hoa apa yang perlu ditakuti? Aku merasa sedikit kurang percaya. Saudara cilik, kau keliru. Ucapan tersebut diucapkan oleh guru kami, bukan kami berdua. Dia orang tua tak bisa beradu kepandayan denganmu, kalau kau tak percaya bahwa dia memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Tau kalau ilmu silat yang dimilikinya belum tentu bisa mengalahkan lawan, dia lantas mengambil keputusan untuk menghadapi perubahan dengan sikap tenang, dia harus mengetahui lebih dulu aliran dari lawannya, kemudian baru mengambil keputusan untuk menghadapinya. N.I.O. Yan segera berkata, untuk membuktikan benar atau tidaknya perkataan tersebut, sebetulnya bukan suatu pekerjaan yang sukar, kata N.I.O. Yan kemudian. Betul PCKTU San Chu tidak berada di sini, namun masih ada Caroline untuk mengatasi hal ini. Bu Yung Cui tidak memiliki iman yang begini tebal seperti kakak seperguruannya, mendengar perkataan itu, dia menjadi gusar sekali, segera bentaknya, bocah keparat, kau betul-betul sangat tak kabur, kau ini manusia macam apa. Berani benar mencurigai kemampuan ilmu silat guru kami? Baik, katakan saja apa yang kau inginkan sebelum bisa mempercayai kalau hal itu merupakan kenyataan. N.I.O. Yan sama sekali tidak menggubris kau-kaukannya tersebut, dengan suara pelan dan lembut dia berkata, sesungguhnya gampang sekali, biar aku yang akan mencoba ilmu silat kalian berdua. Kemarahan Bu Yung Cui semakin memuncak, dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, serunya, kau si bocah keparat ingin mencoba kepandaianku? H.M.M., H.M.M., benar-benar menggelikan, benar-benar amat menggelikan. Apanya yang perlu digelikan jengek N.I.O. Yan lagi dingin? Betul, ilmu silat yang kalian miliki tentu saja tak akan melampaui ilmu silat guru kalian, tapi aku sendiri pun tidak lebih cuma seorang murid. Hong Tong Pei yang sama sekali tak punya nama dan kedudukan apa-apa, jika dibandingkan dengan Chiang Bun Jin Tan K.H.U. Seng dan Toa Suheng Beng Hoa, tentu saja ilmu silatku masih ketinggalan jauh sekali, bila kalian sanggup mengungguli diriku, aku percaya guru kalian sudah pasti dapat pula mengungguli Tan K.H.U. Seng serta Beng Hoa. Bu Yung Chui yang mendengar perkataan itu segera berpikir dalam hati kecilnya, Oha, ternyata dia cuma merasa mendongkol karena kami memandang rendah Chiang Bun Jin-nya, meskipun dia menentang Tan K.H.U. Seng bagaimanapun juga dia merupakan murid Hong Tong Pei. Cuma dia masih belum dapat menahan kejumawaan dari N.I.O. Yan, maka sambil mendengu serunya, H.M.M., bocah keparat, kau memang mempunyai semangat. Aku harus membuat kau merasa takluk dan kagum 100% bahwa ilmu silat dari Bukit Untap Putih kami benar-benar tiada tandingannya di kolong langit. Kalau toh kau telah mengusulkan cara tersebut, baiklah, aku akan melakukan suatu percobaan kecil denganmu. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, sebentar bila aku telah berhasil membekuknya, aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya agar dia tahu diri. Sementara itu N.I.O. Yan telah berkata, kau salah mendengar, aku sama sekali tidak ingin melakukan percobaan kecil denganmu. Bu Yung Cui menjadi bangga sekali, dia lantas berkata, kau tak berani mencoba kekuatan denganku. Baik, kalau begitu minta maaflah kepada aku. Kau lagi-lagi salah menduga, kata N.I.O. Yan tertawa. Aku sama sekali tak ingin bertarung melawankah seorang melainkan dengan kalian berdua. Lagi pula bukan cuma suatu percobaan kecil saja aku menginginkan kalian agar mengeluarkan segenap kepandayan yang dimiliki. Ini percobaan besar bukan percobaan kecil, maka kalian berdua boleh maju bersama-sama. Memperlihatkan kehebatan. Betapa gusarnya Bu Yung Cui sesudah mendengar perkataan tersebut, dia segera membentak keras, bocah keparat, kau benar-benar amat sombong, kalau tidak ku beri sedikit kelihayan untukmu, niscaya kau tak akan mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi. Sambil berseru dia menerkam ke arah N.I.O. Yan, jari tangannya bagaikan sebatang tombak langsung disodokan ke depan. Bagus sekali, jengek N.I.O. Yan cepat. Kalau kau maju seorang diri, maka aku akan mengalah tiga. Jurus. Tubuhnya mengagus ke samping, tahu-tahu Bu Yung K telah menubruk tempat kosong. Tapi dibalik telapak tangan dan serangan jari Bu Yung Cui terpancar segulung tenaga pukulan yang kuat, kekuatan itu membuat tubuh N.I.O. Yan berguncang keras. Sekali lagi Bu Yung Cui mengeluarkan ilmu Kim Kong Chi yang paling diandalkan itu. Kriye Yit terdengar desingan tajam menyambar ke depan, ujung baju N.I.O. Yan segera kena disambar sehingga berlubang, sementara kakinya mundur dengan sempoyongan hingga tiba di tepi jurang. Menyaksikan kejadian tersebut, Bu Yung Cui segera terbahak-bahak, ha 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 ha, bocah keparat, lebih baik kau menyembah Samlil minta ampun, dengan demikian ya wamu bisa lolos dari kematian, buat apa kau mesti mati terkubur di dasar jurang sana. Dia telah mencoba tenaga dalam N.I.O. Yan, dikiranya kemampuan yang dimiliki anak muda tersebut hanya terbatas sampai di situ saja sehingga keangkuhannya memuncak kembali. Sugong Chow sendiri pun merasa berlega hati, pikirnya, ternyata bocah keparat ini hanya lihai di dalam ilmu meringankan tubuh saja, sedangkan ilmu silatnya amat biasa dan tiada sesuatu yang aneh ketika dilihatnya N.I.O. Yan sama sekali tak mampu untuk menahan serangan pukulan udara kosong yang dilancarkan oleh Bu Yung Cui, sudah barang tentu dia pun tidak percaya kalau anak muda itu sengaja mengalah. Perlu diketahui, serangan Kim Kong Chi dan Bu Yung Cui tadi dilepaskan menyusul dilepaskannya sebuah pukulan udara kosong, tapi kenyataannya pihak lawan tidak mampu untuk menahan diri, sedangkan tulang pipa kutnya juga turut terancam kena tersodok oleh serangan Kim Kong Chi, dalam anggapannya, jikalau ilmu silat yang dimiliki N.I.O. Yan jauh melebihi ilmu silat lawan, semestinya kalau dia tak akan menyerempet bahaya yang begitu besar untuk mengalah. Sementara itu, Bu Yung Cui dengan kecepatan luar biasa telah menerjang lagi. Menghadapi ancaman itu, N.I.O. Yan membalikan jari tangannya dan menghadapi serangan jari lawan dengan sodokan jari untuk memunahkan tenaga Kim Kong Chi lawan. Tapi agaknya masih ada sisa kekuatan yang tak terbendung, sehingga tubuhnya mundur lagi dua langkah, kini kaki sebelahnya sudah menginjak persis di tepi jurang. Dengan suara menggeledek Bu Yung Cui membentak keras, bocah keparat, kau masih belum mau menyerah? Sepasang telapak tangannya dilontarkan bersama, dengan kesepuluh jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar di acengkeram sepasang bahu N.I.O. Yan. Mendadak N.I.O. Yan berkata, Aku sudah mengalah empat jurus darimu. Apabila kau masih saja tak tahu diri, maka terpaksa dalam jurus serangan berikutnya aku akan mempersilahkan untuk mencicipi tempelengan. Sambil berkata, dia membalikan tubuhnya sambil melepaskan sebuah cengkeraman. Bu Yung Cui segera merasakan munculnya segulung tenaga besar yang mengisap tubuhnya, ternyata sepasang tangannya. Itu terhenti di tengah udara dan tak mampu meneruskan ancamannya. Kini jari tangan N.I.O. Yan malah berbalik mengancam tulang pi pakutnya. Dalam posisi demikian, jika dia menghindar berarti akan terjatuh ke dalam jurang, terpaksa dia harus mundur, tapi dengan gerakan mundur ini, sama artinya dengan menyodorkan wajah sendiri untuk ditempeleng N.I.O. Yan. Rupanya N.I.O. Yan menggunakan siasat untuk menjebak lawannya. Dia tahu Bu Yung Cui tak bisa dibandingkan dengan Im Tiong Siang Set. Untuk menghadiahkan tempelengan kepada jagoan macam begini, tentu saja tidak semudah menghajar Im Tiong Siang Set. Itulah sebabnya dikala dia sedang menghindarkan diri dari ketiga jurus serangan dari Bu Yung Cui tadi, dia sengaja hanya memergunakan tenaga sebesar satu dua bagian agar pihak lawan memandang enteng dirinya. N.I.O. Yan memiliki ilmu tenaga dalam kenih kepwe tiap yang sangat lihai, sekalipun pihak lawan benar-benar berhasil mencengkeram tulang pipa kutnya juga belum tentu akan terancam marah bahaya. N.I.O. Yan memang pandai menyembunyikan ilmu silatnya, sampai-sampai siu gong cawi yang berilmu tinggi dan berpengalaman luas pun tak menyangka kalau musuhnya memiliki ilmu silat yang tinggi, bayangkan saja bagaimana mungkin Bu Yung Cui bisa menduga sampai ke situ. Menanti jurus keempat dilancarkan, N.I.O. Yan baru mulai memperlihatkan kehebatan ilmu sikunya, dia menggunakan ilmu Kim Leong Jiu dari keluarga Leong untuk menampar wajah lawannya, gerakan tersebut merupakan pembahan gerakan. Dari jurus pedang Tui Hang Kiam dari Tian San Kiam Hoat, kecepatannya bagaikan sambaran kilat. Plaak, plook dua kali benturan nyaring bergema memecahkan keheningan, tau-tau Bu Yung Cui sudah kena ditempeleng dua kali. Pada saat inilah, tiba-tiba N.I.O. Yan merasakan datangnya desingan angin tajam yang menyambar dari belakang punggungnya. Su Gong Chow yang berilmu silat lebih hebat dari adik seperguruannya tau-tau sudah turun tangan. N.I.O. Yan tak berani memandang enteng musuhnya ini, cepat-cepat dia berkelit sambil melancarkan serangan balasan. Su Gong Chow dengan telapak tangan di sebelah kiri dan jari tangan di sebelah kanan mengerahkan tenaga yang keng yang keras pada telapak tangannya dan tenaga imkeng yang lembut pada jari tangannya. Waktu itu N.I.O. Yan sedang membalikan telapak tangannya sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat, bersamaan dengan menerunya angin pukulan, tubuhnya ikut bergeser ke samping. Siapa sangka pada saat inilah serangan jari tangan Su Gong Chow yang berhawa dingin tiba dari balik pukulan telapak tangannya. Sebagai akibat dari bentrokan itu Su Gong Chow kena didesak ke samping, sebaliknya jalan darah Sian Ki Hiat di dada N.I.O. Yan juga kena serempetan ujung jari lawan sehingga sekujur tubuhnya bergidik. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki N.I.O. Yan masih jauh lebih sempurna daripadanya, serangan jari tangan itu masih belum cukup untuk menyumbat jalan darah N.I.O. Yan. Buru-buru si anak muda itu menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengatur napas, sekejap kemudian semua rasa sesak dari hawa panas yang mencekam di atas dadanya lenyap hingga tak berbekas. Sewaktu menyusul ke samping tadi, Su Gong Chow khawatir kalau N.I.O. Yan melanjutkan pengejarannya dengan serangan yang mematikan, maka belum lagi tubuhnya berdiri tegak, dia sudah mendorong tubuh Bu Yung Cui dengan telapak tangan kirinya. Dorongan tersebut dilakukan dengan gerakan yang ringan, Bu Yung Cui mencelat sejauh satu kaki lebih dan melepaskan diri dari tepi jurang. Menanti sepasang kakinya mencapai tanah kembali, dia sudah dibikin terkesiap sehingga mengucurkan keringat dingin. Su Gong Chow segera berjumpalitan dan berdiri di samping adik seperguruannya. Baru saja berdiri tegak, N.I.O. Yan sambil tersenyum simpul sudah muncul di hadapannya. Sebenarnya aku hendak menghadiahkan empat buah tempelengan buat sutemu itu, demikian pemuda itu berseru, tapi sekarang baru berhasil menempeleng dua kali, anggap saja dia yang sedang mujur. Nah, Su Gong Chow, bagaimana dengan kau? Hendak mencoba lagi dengan maju bersama-sama adik seperguruanmu. Oh oh, rupanya Im Lote seorang manusia lihai yang sengaja menyembunyikan kepandayan, seru Su Gong Chow dingin. Kami benar-benar sudah terkecoh olehmu. Lote, siapakah sebenarnya dirimu itu? N.I.O. Yan tertawa. Ucapan yang membual, seperti katak dalam sumur. Bukankah kalian telah menganggapku sebagai bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi? Kalau begitu anggap saja aku sebagai bocah keparat semacam itu. He-eh, 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 kita semua memang bagaikan katak dalam sumur, sama-sama, sama-sama setali tiga uang. Su Gong Chow menjadi tertegun, dia segera berpikir, jangan-jangan dia adalah orang yang mengukir tulisan di atas batu cadas itu? Rupanya dia mengukir kata-kata tersebut untuk mengejek kami yang telah mengatakan Tan K.H.U. Beng Hoa, apa yang ditakuti? Sementara itu, Bu Yung Chui sudah dibikin mendongkol sekali. Tiba-tiba dia berseru, Su Heng, buat apa banyak bertanya kepadanya. Sudah pasti bocah keparat ini adalah metu-meta, lebih baik kita bunuh lebih dahulu. Su Gong Chow segera meloloskan sepasang senjata poan keampitnya kemudian berkata, kami akan menurut perintah saja, kalau Siow Hiap ingin mencoba kepandayan kami, terpaksa kami Su Heng Teh akan memohon petunjuk ilmu silatmu yang lihai tersebut. Bu Yung Chui merasa tidak berkenan dengan ucapan itu, segera pikirnya di hati, kendatipun bocah keparat ini mempunyai beberapa bagian ilmu silat, tidak seharusnya kalau To'ako terlalu mengkhawatirkan kepandayan lawan dengan merendahkan kemampuan sendiri. Tapi ia baru saja menderita kerugian besar di tangan N.Y.O. Yan, sekalipun di hati kecilnya menggerutu, namun ia tak berani berbicara sesumbar, maka mengikuti tindakan Su Hengnya, dia segera meloloskan senjata andalannya. Senjata yang dipergunakan adalah sepasang senjata penotok jalan darah. Rupanya orang yang berlatih ilmu Kim Kong Chi, biasanya seorang jago penotok jalan darah. Poan keampit dan alat penotok jalan darah merupakan senjata tajam yang khusus dipakai untuk menotok jalan darah orang, bedanya kalau poan keampit lebih pendek bentuknya, maka senjata penotok jalan darah itu panjang, lebih besar bentuknya dengan ujung bagai paruh bebek yang menekuk ke bawah, bisa pula digunakan sebagai alat menusuk dan menggaet. Menurut teori ilmu silat, seinci lebih pendek, seinci lebih berbahaya, seinci lebih panjang, seinci lebih ampuh. Kedua macam alat senjata penotok jalan darah itu masing-masing mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ilmu menotok jalan darah yang dimiliki sugong cao lebih gesit dan enteng, maka dia gemar menggunakan poan keampit, sebaliknya tenaga kasar yang dimiliki buyung cuy lebih besar, maka dia lebih suka menggunakan senjata penotok jalan darah. Sementara itu, N.Y.O. Yan memang ada maksud untuk membangkitkan amarah mereka, sambil tertawa terbahak-bahak segera ujarnya, ha 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 ha, kalau toh kalian ada maksud untuk minta petunjuk secara tulus, aku pun akan minta petunjuk beberapa jurus serangan kalian. Sembari berkata, dia lantas mematahkan sebatang ranting pohon yang masih terdapat beberapa lembar daunnya. Benar juga, buyung cuy segera berkau-kau kegusaran setelah menyaksikan kejadian tersebut, teriaknya, bocah keparat, kau benar-benar terlalu menghina orang, kau anggap aku benar-benar jari kepadamu. Hari ini aku bertekad akan membunuh dirimu. Sebenarnya, dia harus bekerja sama dengan kakak seperguruannya untuk turun bersama-sama dan satu bertahan satu menyerang untuk menampilkan kedasyatan kombinasi serangan mereka. Akan tetapi, dalam keadaan gusar sekarang dia sama sekali tidak ambil peduli terhadap suhengnya lagi, begitu selesai berkata buru-buru dia menerkam ke depan. M. Sute, kendalikan emosimu, jangan memandang enteng lawan teriak sugong cao dengan suara lantang. Belum selesai dia berseru, N. Y. O. Yan telah bertarung sengit melawan Bu Yung Cui. Bu Yung Cui memutar sepasang senjata Tiam Hiat Jiu dengan kencang sehingga menimbulkan deru angin yang amat memekakkan telinga, serangannya benar-benar hebat sekali. Sambi satu tertawa N. Y. O. Yan kembali mengejek, ehm, bagus, bagus sekali, kalau serangan mantap, ini berarti tidak sia-sia latihanmu. Padahal dia tak lebih hanya seorang pemuda yang berusia tujuan, 17-18 tahunan, namun ucapannya benar-benar bernah dan nasihat, seakan-akan dianggapnya Bu Yung Cui sebagai seorang angkatan muda yang memang sedang meminta petunjuk darinya. Sayangnya pada waktu itu Bu Yung Cui sudah tak berkesempatan untuk merasa mendongkol lagi, dia hanya memandang terperanjat ke arah lawannya. Belum selesai N. Y. O. Yan berkata, mendadak terdengar, seret. Ranting lemas yang berada di tangannya itu sudah digetarkan sehingga lurus seperti pena, dengan membawa desingan yang tajam dan memekakkan telinga, tahu-tahu sudah menyambar di depan mata Bu Yung Cui. Serangan ini makin mengejutkan Bu Yung Cui, sekarang dia baru tahu kalau kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki N. Y. O. Yan benar-benar jauh di luar dugaannya, sekalipun belum sanggup menandingi burunya, paling tidak kemampuan tersebut tidak kalah dengan suhengnya. Terbukti dari tusukan ranting pohon tersebut, kekuatan yang terkandung di balik ancaman tersebut tidak kalah dengan ketajaman sebilah pedang tajam. Seandainya dia tertusuk oleh ranting tersebut, sudah dapat dipastikan kalau tubuhnya bakal berlubang. Dalam terperanjatnya, bagaimana mungkin dia berani melancarkan serangan lebih jauh? Buru-buru sepasang senjatanya ditarik untuk melindungi diri. Hei, bukankah kau mengatakan akan beradu jiwa? Mengapa malah menjadi kura-kura yang ketakutan Ejek N. Y. O. Yan tiba-tiba sambil tertawa ringan? Di tengah gelak tertawanya, ranting pohon tersebut sudah menusuk badannya lalu mencungkil pelan ke atas. Yang dipergunakan oleh N. Y. O. Yan pada saat ini adalah suatu kepandayan yang menggunakan taktik meminjam tenaga. Lawan, begitu ranting lemas itu digetarkan, senjata Tiam Hyat Jiu di tangan Buyung Cui kena tergaet sehingga mencelat ke samping. N. Y. O. Yan segera meneruskan serangannya dengan jurus Jiliong Jocu, sepasang naga berebut mutiara, sepasang jari tangannya terus mengorek ke arah sepasang metelawan. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara desingan angin tajam, sepasang senjata poan kean pit sugong cao tau tau sudah mengancam jalan darah Pai Sing Hyat di atas punggungnya. N. Y. O. Yan sangat terperanjat, pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki bangsat ini benar-benar lebih sempurna dibandingkan sutenya, aku tak boleh memandang enteng manusia ini. Tanpa berkesempatan untuk mengorek sepasang metel Buyung Cui lagi, dia segera menggunakan jurus Gi Heng Ihwi, berpindah tempat berganti kedudukan, untuk meloloskan diri dari serangan tersebut. sugong cao segera mengeluarkan jurus Heng Liu Kijua, menyerang aliran sungai deras, sepasang senjata pitnya dipakai untuk menangkis serangan lawan dan melakukan pertahanan dengan sepenuh tenaga. Setelah bersusah payah dia baru berhasil menghindari diri dari ancaman ranting pohon N. Y. O. Yan. Bagus sekali, kembali N. Y. O. Yan berseru. Ilmu silatmu memang di atas kepandayan sutemu, tapi kalau ingin bertarung berimbang denganku, paling tidak kau harus melatih diri selama sepuluh tahun lagi. Sementara di mulut dia berkata demikian, tangannya sama sekali tak mengendor, ranting lemas ini bergerak seperti ke kiri. Seperti pula ke kanan bergoyang tak menentu kesana kemari, keadaannya membingungkan orang. Sugong Chau harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman lawan, secara beruntun dia telah mengubah beberapa gerakan tubuh sebelum berhasil lolos dari ancaman lawan. Siapa tahu, baru saja ancaman tersebut berhasil dihindari, jurus serangan ketiga dari N. Y. O. Yan telah menyambar tiba. Sugong Chau menjadi terkesiap sekali sehingga jantungnya berdebar keras, segera pikirnya, bocah keparat ini entah menerobos keluar dari mana, belum tentu Tan K. H. U. Seng dan Beng Hoa mampu berbuat demikian. Tapi, bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan, meskipun terdesak namun tak sampai panik, dalam terdesaknya dia lantas mengeluarkan ilmu simpanan dari perguruannya untuk memutar tubuhnya seperti gang singan. Kali ini, ternyata dia berhasil memunahkan dua jurus serangan N. Y. O. Yan itu secara berbarengan, bahkan mengembalikan satu jurus serangan di antaranya. Sambil tersenyum kembali N. Y. O. Yan mengejek, Sudah ku katakan bukan bahwa kau harus berlatih selama 10 tahun lagi, apakah kau tidak percaya? Ranting pohon itu diayunkan ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat, Kali ini dia telah menghajar sepasang senjata pohon kean piknya sehingga terpental ke samping. Sementara itu Bu Yung Gui telah berhasil mengendalikan rasa terkejut dalam hatinya, buru-buru dia maju untuk memberikan bantuan. Agaknya sepasang saudara seperguruan. Ini sudah terbiasa untuk menghadapi serangan bersama-sama, kerjasama mereka sangat bagus sekali. Diiringi bentakan keras, sepasang senjata pohon kean pik dari sugong cao berkelebat kian kemari menotok empat buah jalan darah penting di tubuh N. Y. O. Yan, sementara sepasang senjata tiam hiat jiw bu yung cuy juga tidak ketinggalan, pada saat yang bersamaan, dalam satu gebrakan saja dia sudah mengancam empat buah jalan darah penting di sekitar urat toameh. Perlu diketahui, jurus yang pit siang jiw tiampat hiat, sepasang pena sepasang senjata penotok menotok delapan jalan darah, yang mereka miliki ini hanya sedikit di bawah kepandayan sakti supi tiampat meh, bempat pena menotok delapan nadi, dari keluarga lian di Sansei. Padahal ilmu menotok jalan darah keluarga lian sudah termasuk ilmu nomor wahid, di kolong langit, bisa dibayangkan sampai di manakah kelihayan dari kepandayan mereka sekarang. N. Y. O. Yan segera membentak keras, kalau hanya diberi tanpa dibalas itu namanya kurang ajar, kalian anggap hanya kamu berdua saja yang pandai ilmu menotok jalan darah. Ranting lemasnya diayunkan dengan lembut lalu menotok jalan darah pek hei hiat di sebelah kiri, jitu hiat di sebelah kanan dan sianki hiat di bagian tengah. Yang lebih hebat lagi, Sugong Chow dan Bu Yung Chui melihat N. Y. O. Yan menusuk tiga buah jalan darah mereka dengan jurus serangan yang sama. Ternyata dalam jurus serangan N. Y. O. Yan kali ini, dia seriktakan pula tiga gerakan yang semuanya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, sedemikian cepat dan anehnya serangan tersebut, membuat dua orang musuh yang berada di hadapannya merasa jurus serangan tersebut seakan-akan mengancam tiga buah jalan darah penting mereka pada saat yang bersamaan. Berada dalam keadaan demikian, bagaimana mungkin kedua orang itu berani melancarkan serangan lagi? Buru-buru mereka memperketat pertahanan masing-masing dan dengan susah payah berhasil memunahkan jurus serangan N. Y. O. Yan tersebut. Tapi, N. Y. O. Yan sendiri pun menemukan dua lembar daun di atas ranting pohonnya kena terpapas rentok, diam-diam dia lantas berpikir, bagaimanapun juga ilmu silaku ini masih amat terbatas, untuk mencapai tingkatan seperti Beng Hoa, paling tidak aku membutuhkan waktu selama tiga tahun lagi. Rupanya jurus serangan yang dipergunakan olehnya sekarang, tak lain merupakan gubahan jurusoh kaca PWE pemilik Beng Hoa. Begitulah, makin bertarung Sugong Chau dan Bu Yung Chiu makin terkejut, tanpa terasa mereka kena didesak oleh N. Y. O. Yan sehingga mundur ke tepi jurang. Sementara itu matahari sudah tenggelam di langit barat, awan kebuah mulai menyelimuti seluruh angkasa. Mendadak N. Y. O. Yan berkata, dari tujuh puluh dua jurus serangan Lian Huan Toh Miya Kiam Hoaat milik. Tan K. H. U. Seng, yang paling hebat adalah Oh K. C. P. W. E. Pa, aku yakin kalian pasti sudah pernah mendengarnya bukan? Sayang sekali aku hanya berhasil mempelajari sedikit kulitnya saja. Berbicara sampai di situ ujung baju kirinya segera dikibaskan ke depan, sementara ranting pohon di tangan kanannya melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. Dalam waktu singkat, Bu Yung Chui merasakan dari empat arah delapan penjuru bermunculan bayangan ranting yang berwarna hijau. Tapi saat itu juga, ranting pohon tersebut tahu-tahu sudah menusuk tujuh buah jalan darah penting di atas tubuhnya. Rupanya di dalam melepaskan serangan dengan jurus tersebut, dia memang sengaja mengesampingkan Sugong Chau. Mendadak terdengar N. Y. O. yang tertawa, ha 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 ha, hanya sedikit kepandayan kulitku saja kah sudah tak sanggup mempertahankan diri, begitu masih berani sesumbar dengan mengatakan Tan K. H. U. Beng Hoa apa yang perlu ditakuti? Di mulut dia tertawa terbahak-bahak, padahal dalam hati kecilnya memekik lain, sungguh memalukan, ketika Tan K. H. U. Seng menggunakan jurusoh kaca P. W. E. Pa., dia sanggup membuat delapan beias buah lubang di atas batu sedangkan aku hanya bisa menusuk tujuh buah jalan darah saja, itu pun harus menggunakan ujung baju untuk menyingkirkan senjata tajamnya lebih dahulu. Sementara itu Bu Yung Chui sudah mendengus tertahan, mulutnya seakan-akan disumbat dengan suatu benda, ternyata dia tak sanggup menjerit barang sepatah katapun jua. Tubuhnya bagaikan layang-layang yang putus tali segera terjatuh ke dalam jurang. Sugong Gau menjadi kaget setengah mati sehingga Sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya, tidak sampai N. Y. O. yang melanjutkan serangannya lagi, dia sudah melompat dari sana. Untung saja kaki depannya melompat dulu menyusul kemudian baru kaki belakang berada di tengah jalan, dia sempat menyambar sebuah kaki sutenya. Dengan bobot tubuh dari kedua orang tersebut, otomatis gerak luncur tubuh mereka ke bawah jurang semakin bertambah cepat lagi. Bagaimanapun juga, dia memang tak malu disebut seorang jago kawakan, di saat yang kritis, poan keampit yang berada di tangan kirinya segera ditancapkan ke dinding batu sehingga menghentikan daya luncur tubuh mereka ke dalam jurang. Sugong Chau memondong tubuh sutenya dan melayang turun ke atas. Dataran rendah, setelah mengetahui sutenya tidak cedera, dia baru merasa lega. Sehabis membebaskan jalan darah sutenya dia baru berseru dengan suara lantang, Sobat, tinggalkan dahulu namamu. Sekarang dia sudah tahu kalau N.I.O. Yan bukan anak murid Hong Tong Pei. Menurut peraturan dunia persilatan, bagaimanapun dia harus memberikan sedikit pertanggung jawaban. N.I.O. Yan segera tertawa terbahak-bahak, Ha'ah, 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 aku tak lain adalah manusia yang kalian sebut sebagai bocah keparat yang tak akan mampu menahan sebuah pukulan kalian dan tak perlu ditakuti itu, N.I.O. Yan. Begitu mendengar ucapan itu, Kontan Sugong Chau dibikin bungkam seperti orang yang kena totok jalan darah bisunya, untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Selesai tertawa, tiba-tiba saja N.I.O. Yan merasakan hatinya menjadi bimbang dan kosong. Manusia aneh di tengah bukit. Dengan perasaan bimbang dan kosong N.I.O. Yan berjalan menelusuri bukit dan menembus hutan yang lebat, dia bermaksud untuk beradu nasib. Tanpa terasa langit menjadi gelap, malah menjelang tiba. Untung rembulan bersinar terang dan langit amat bersih. N.I.O. Yan melanjutkan perjalanannya mendaki puncak bukit tersebut. Dia tak tahu di manakah Liong Leng Chu menyembunyikan diri. Tapi semakin tinggi dia mendaki bukit tersebut, secara lamat-lamat dia merasa semakin mendekati Liong Leng Chu. Ketika mencapai puncak bukit, rembulan telah berada di tengah hangkasa, saat itulah N.I.O. Yan juga merasa agak holelah. Dia segera mencari sebuah batu datar untuk membaringkan dirinya dan tidur. Entah berapa lama sudah lewat akhirnya dia dibangunkan dari tidurnya oleh gemas suara yang aneh sekali. Suara tersebut tidak mirip dengan jeritan monyet, bukan auman harimau, tapi mirip dengan suara tangisan seorang bocah. N.I.O. Yan terperanjat sekali, rasa kantuknya segera tersapu lenyap. Dengan cepat dia memasang telinga dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalian bajingan-bajingan berani benar menganiaya aku, akan ku beritahukan kepada ayah. Suara itu berasal dari kejauhan sana, dia pun hanya lamat-lamat mendengar beberapa patah kata itu. Saja, kata selanjutnya boleh dibilang sama sekali tak terdengar lagi. Agaknya bocah itu berlari dengan gerakan yang cepat sekali. Kaget bercampur Gusar N.I.O. Yan sesudah mendengar seman itu, dia berpikir, heran, mengapa ada orang yang naik ke bukit untuk menganiaya seorang bocah? Ayah si bocah sudah pasti seorang manusia yang luar biasa. Dia jadi teringat dengan kabar berita yang diperolehnya beberapa hari berselang, Konon Leong Leng Chu mempunyai seorang teman yang berdiam di bukit Celian San. Siapa tahu ayah bocah itu adalah orang yang dimaksudkan demikian dia berpikir. Bila dugaanku tak salah, kawanan bajingan itu besar kemungkinan ada hubungannya dengan orang-orang dari bukit Unta Putih. Lamat-lamat dia mendengar lagi suara pembicaraan manusia, cepat N.I.O. Yan menjatuhkan diri berbaring di tanah dan mencoba untuk menyadap pembicaraan tersebut. Terdengar orang itu sedang berseru, Toa Suheng, mengapa kau lepaskan bocah itu? Seng Toa Suheng segera tertawa. Siapa bilang aku lepaskan bocah itu? Justru aku menyuruh dia untuk menunjukkan jalan buat kita. Tidakkah kau dengar kalau dia hendak pulang untuk memberitahukan keras kepala, biarkan saja dia pulang, lebih baik begini daripada kita yang memaksanya membawakan jalan buat kita. Begitu mendengar nama Toa Suheng disebut-sebut, N.I.O. Yan merasa amat terkejut bercampur gembira, segera pikirnya, oh ha, ternyata dia adalah manusia nomor dua dari bukit Unta Putih. Menurut Sugong Chow dan Bu Yung Chui, Toa Suhengnya diluluskan begitu hebat dan luar biasa, tak ada salahnya kalau ku sadap dulu pembicaraan mereka. Terdengar orang pertama tadi bertanya lagi, mengapa kau masih tidak melakukan pengejaran? Seng Toa Suheng kembali tertawa. Memangnya kau khawatir kalau bocah tersebut terlepas dari cengkeramanku? Aku justru hendak memberi kesan kepadanya seolah-olah aku tak mampu menyusulnya. Coba kalau aku segera menguntit di belakangnya, sudah pasti tak akan segera mengetahui kalau gelagat tak beres. Apalagi siasatku ini merupakan siasat sekali timpuk mendapat dua ekor burung. Mengertikah kau? Apa yang disebut siasat sekali timpuk mendapat dua burung kembali orang itu bertanya? N.I.O. Yan juga ingin tahu, maka dia pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama. Sayang sekali pembicaraan tersebut mereka utarakan dengan suara berbisik-bisik, sehingga N.I.O. Yan sama sekali tidak mendengar apa-apa. Lewat beberapa saat kemudian, barulah terdengar orang pertama tadi tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 benar-benar suatu siasat yang amat hebat. Toa Suheng termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi, sampai sekarang Im Tiong Siang Set, dua bersaudara lo serta Fang Tai Yeu sekalian, belum juga kelihatan batang hidungnya, bahkan Sugong Chau dan Bu Yung Chui pun hingga kini belum ketahuan kemana perginya, aku lihat kejadian ini sedikit agak aneh. Coba kalian turun gunung dan mencari jejak mereka, seandainya ditemukan, suruh mereka cepat naik. Walaupun mereka tak bisa membantu banyak, paling tidak juga ada manfaatnya. Terdengar empat orang mengiakan bersama. Setelah kepergian Sang Toa Suheng tersebut, keempat orang itu pun terbagi menjadi empat rombongan bersama-sama turun gunung. Nye Oyan segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh Chau Seng Hui untuk mengejar Sang Toa Suheng. Menurut perhitungannya, pembicaraan beberapa orang itu dilangsungkan pada suatu tempat hanya setengah li dari posisinya berada, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Chau Seng Hui semestinya ia sudah akan sampai di tempat tujuan dalam waktu singkat, apalagi rembulan bersinar begitu terang, untuk menyusul Toa Suheng tersebut, seharusnya tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Siapa sangka, walaupun dia sudah mengejar sekian lamanya, belum juga tampak jejak dari Sang Toa Suheng, dia mencoba untuk mendengarkan suara dari tanah, namun tiada suara yang terdengar. Kini, di depan metu, terbentang sebuah hutan pohon siong, di belakangnya berjajar tiga buah bukit. Pada hakikatnya dia tidak tahu ke arah manakah perginya Sang Toa Suheng maupun si bocah cilik itu. Lihai benar ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si Toa Suheng tersebut, demikian N. Yewian berpikir, tapi aku berhasil menemukan pertanda untuk mencari liong lengcu, sekalipun harus membuang lebih banyak waktu pun aku harus membongkar hal ini sampai tuntas. Setelah menembus hutan pohon siong, ternyata di sana tak tampak perumahan penduduk maka dia pun segera berpikir, sebagai seorang anak kecil, sekalipun mengerti ilmu silat, tak mungkin dia akan berani meninggalkan rumah terlalu jauh di tengah pegunungan seperti ini. Sudah pasti rumah bocah itu berada di atas salah satu di antara ketiga bukit itu, sekarang aku harus mendaki bukit itu sambil melakukan pemeriksaan. Ia berangkat mendaki bukit tersebut, namun di situ jangankan manusia, binatang pun tak tampak seekor pun. Sementara dia hendak turun gunung, mendadak dari arah bukit seberang sana berkumandang suara berisik. Dengan cepat si anak muda itu mendaki ke tempat yang lebih tinggi lagi dan melongo ke arah berasalnya suara tersebut, begitu dipandang ia merasa terkejut beraf put girang. Ternyata di punggung bukit seberang sana terdapat sebuah tanah lapang, di atas tanah lapang tampak ada orang sedang berlatih ilmu silat. Waktu itu udara bersih dan rembulan bersinar cerah di angkasa, meskipun kurang jelas memandang keadaan di bukit seberang sana namun dapat terlihat dengan jelas kalau orang yang sedang berlatih ilmu adalah seorang kakek kekar berjenggot cabang tiga. Di sisi kakek itu terlihat seorang gadis yang sedang menyaksikannya berlatih silat. Sekalipun paras muka orang-orang itu tak dapat terlihat dengan jelas, namun kalau ditinjau dari potongan tubuhnya, ia menduga kalau gadis tersebut adalah Leong Leng Chu. Hanya saja, walaupun jarak antara kedua bukit itu amat dekat namun untuk mencapai bukit seberang orang harus turun gunung Iebi Duyu kemudian naik gunung lagi, sekalipun seseorang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna pun, paling tidak membutuhkan waktu selama sesulutan sebatang hiu lebih. Sebenarnya dia hendak menyeberang ke sana, namun ilmu pukulan yang sedang dilatih kakek tersebut membuatnya terpukau. Tampak kakek kekar itu sedang memutar sepasang telapak tangannya membentuk gerakan-gerakan aneh, gerakan tersebut makin lama kian bertambah cepat. Sekalipun Nye Oyan yang berada di bukit seberang tidak mendengar deruan angin pukulannya, namun ia dapat menyaksikan betapa daun dan ranting pohon berguncang keras, tumbuhan yang berada di sekeliling tanah lapang itu seakan-akan diguncang oleh angin puyuh. Kalau hanya dedaunan yang rontok tersapu angin masih mendingan, yang lebih aneh lagi adalah dedaunan yang rontok tersebut bukannya terjatuh ke tanah melainkan melayang di pengah udara membentuk satu lingkaran yang berputar kencang mengikuti perputaran badan si kakek tersebut. Diam-diam Nye Oyan bersorak memuji setelah menyaksikan kejadian tersebut, pikirnya, oh oh, rupanya dia sedang berlatih ilmu pukulan, bukan saja ilmu pukulan itu sangat aneh dan sakti lagi pula disertai tenaga dalam tingkat tinggi, sungguh amat luar biasa. Menyusul kemudian dia berpikir lagi, sekalipun aku belum sempat menyaksikan ilmu silat dari Toa Suheng tersebut, namun dilihat dari ilmu si satuat yang dimiliki Su Gong Chow dan Bu Yung Chui, sudah jelas ilmu silatnya masih sepuluh kali lipat lebih hebat daripada kedua orang sutenya, aku lihat belum tentu ia mampu menghadapi kakek ini. Apalagi dia datang seorang diri, mana mau menantang hendak menangkap Leong Leng Chui di depan matu kakek tersebut boleh dibilang suatu tindakan yang tak tahu diri. Belum habis dia berpikir, rumputan yang bergumpal di tengah udara itu telah berubah memanjang seperti seekor naga hitam, dalam waktu singkat naga hitam itu sudah terpatah-patah di tengah udara dan berguguran di tanah. Ternyata kakek itu sudah selesai berlatih ilmu pukulannya itu. N. Y. O. Yan merasa terkejut bercampur kagum setelah menyaksikan itu, pikirnya, untuk berhasil melatih ilmu tenaga dalam yang begitu sempurna seperti dia paling tidak aku harus melatih diri dua tahun lagi. Sementara itu, si Nona yang menonton jalannya latihan dari sisi lapangan itu sudah bersorak-sorai. Empek Siaw, sungguh hebat ilmu pukulan sawyap cilyang hoat, pukulan penyapu daun, mu itu. Benar juga, suara teriakan itu adalah suara Leong Leng Chui. Hampir saja N. Y. O. Yan tak kuasa menahan diri untuk berteriak memanggilnya, andai kata dia menggunakan ilmu menyampaikan suara untuk memanggil, maka Leong Leng Chui yang berada di seberang bukit sana tak usah menempelkan telinga di atas permukaan tanah untuk dapat mendengar suara teriakannya tersebut. Tapi setelah berpikir sejenak, akhirnya dia urungkan niatnya tersebut. Dia khawatir kalau teriakannya itu akan mengejutkan Sang Toa Suheng sehingga pergi dari situ. Sebab apabila dia berteriak menggunakan ilmu menyampaikan suara, maka asal orang tersebut sedikit lihai, hanya sekilas mendengar saja akan segera mengetahui kalau di situ hadir jagoan lihai lainnya. Si bajingan yang tak tahu diri itu sudah mengantarkan diri ke depan mata, masa aku harus membuatnya lari ketakutan. Heeh, 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 kawanan manusia dari Bukit Untap Putih itu tampaknya hanya pintar romong besar dan berpandangan seperti katak dalam sumur. Dia mengira dapat mengungguli si Allah Ciam Pua tersebut dan menangkap siluman perempuan kecil secara gampang, mengapa aku tidak menonton lelucon ini dari samping saja? Rupanya N. Y. O. Yan sudah menganggap Sang Toa Suheng tersebut tak tahu diri, yang dikhawatirkan sekarang bukan orang itu bakal muncul di sana, melainkan khawatir bila ia tak berani ke sana. Jika ia berani kemari, yang berhasil ditangkap sudah pasti bukan Liong Leng Chu melainkan dia sendiri, demikian N. Y. O. Yan berpikir di dalam hati kecilnya. Maka untuk sementara waktu, pemuda tersebut hanya bungkam belaka. Sementara itu terdengar si kakek telah berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak, haah, haah, haah. Hian Titli, mengapa si kau memegang mangkuk emas malah sebaliknya mengagumi orang lain? Si Allah Pek, apa maksud perkataanmu itu? Aku tidak mengerti, tanya Liong Leng Chu cepat. Kakek si Siou itu segera tertawa. Aku tak berani sembarangan berbicara, sesungguhnya dalam permainan tadi telah menggunakan sedikit kepandayan. Tapi kalau dibandingkan dengan Liong Heng Lak Cap Si Si dari keluargamu, kepandayanku ini masih ketinggalan jauh sekali. Empek siou, sesungguhnya kau sedang merendahkan diri ataukah hendak membuat hatiku gembira saja? Ilmu Liong H.C.N.G. Lak Cap Si Si yang kugunakan paling hanya bisa merontokkan dedaunan belaka, masih selisih jauh bila dibandingkan dengan ilmu pukulanmu itu. Soalnya kau masih belum memahami bagaimana caranya untuk mengerahkan tenaga di saat yang tepat, mulai hari ini, setiap hari kau harus menonton aku berlatih ilmu Lok Yap Chiang Hoat tersebut. Selewatnya tiga hari, aku yakin permainanmu itu sudah pasti akan mengalami perubahan yang besar sekali. Agaknya Liong L.C.N.G. Chu sudah dapat menduga beberapa bagian maksud si kakek yang sebenarnya, maka setelah mendengar ucapan tersebut, dengan wajah kegirangan setengah mati dia berseru, M.P.C.O., rupanya kau memang ada maksud untuk memberi petunjuk kepadaku, rupanya kau suruh aku menyaksikan permainanmu agar bisa menarik manfaat dari permainanmu tersebut. Memberi petunjuk si tidak. Cuma ilmu pukulan ini meski tak bisa dibandingkan dengan ilmu Liong Heng Lak Cap Si Si dari keluargamu, namun di dalam care mengerahkan tenaga dalam sistem yang digunakan dalam kedua ilmu tersebut sama sekali tidak berbeda, rupanya Liong Leng Chu berhasil mempelajari ilmu Liong Heng Lak Cap Si Si dari kitab peninggalan ayahnya, jadi kepandayan itu dipelajari tanpa petunjuk siapapun. Sebagai seorang bocah yang masih terbatas umurnya tentu saja sulit baginya untuk memahami rahasia care pengerahan tenaga dalam yang tercantum dalam kitab tersebut akibatnya meski dia berhasil menguasai ilmu itu, namun jadinya serupa tapi tak sama. Sementara Liong Leng Chu sedang berpikir di dalam hatinya, tak heran kalau mempek si Yau menggelengkan kepalanya berulang kali sewaktu aku mainkan ilmu Liong Heng Lak Cap Si Si dihadapannya dua hari berselang, ternyata untuk berlatih ilmu pukulan tersebut masih membutuhkan pula ilmu mengerahkan tenaga dalam. Kini, setelah dah menyaksikan latihan si kakek, gadis itu seperti berhasil memahami akan suatu rahasia, hatinya menjadi gatal sekali, serunya kemudian, empek si Yau, coba kau berlatihlah sekali lagi, tapi kali ini kau harus mainkan jurus-jurus tersebut dengan gerakan pelan. Kakek itu kembali tertawa. Tak ku sangka kasih bocah perempuan amat bernafsu sekali, memangnya kau anggap kepandayan tersebut dapat dikuasai dalam sehari saja? Baiklah akanku ulangi sekali lagi. Kali ini dia memperlambat gerakannya dan mulai memainkan ilmu pukulan tersebut mulai dari awal. N.Y.O. Yan bersembunyi di atas bukit seberang dan ikut menyaksikan latihan tersebut dengan seksama. Terima kasih telah menonton!